Poci. Tombak itu begitu kuat hingga mendarat di dada penjaga dengan suara patah tulang yang tajam. Penjaga itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan. Sebuah kawa besar muncul di jalan di kota naga hitam. Debu memenuhi udara, dan para seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat mundur, mata mereka berkaca-kaca. Saat ini, mereka bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Penjaga, yang begitu kuat, telah terlempar dari langit dalam kondisi yang menyedihkan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat banyak orang tercengang. Wajah para petinggir Yuka, yang telah menyaksikan pertempuran itu, membeku. Penjaga yang Long Tian tidak bisa kalahkan telah dikalahkan oleh orang ini dalam sekejap. Orang yang paling terkejut adalah Long Tian. Wajahnya kaku, dan sudut mulutnya melengkung karena kepahitan. Sangat kuat, siapa orang ini? Berdiri di samping Long Tian, mata indah Long Kijin berkedip saat dia menatap pemuda yang melayang di udara. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan keakraban dari pemuda ini. Fitur wajahnya juga familiar, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ketika para petinggir Yuka melihat ke arah pemuda itu, secara mengejutkan ekspresi mereka sama. Mereka kaget, terkejut, dan bersemangat. Itu dia, dia kembali. Tubuh Long Tian gemetar saat dia melihat pemuda itu dengan ekspresi rumit. Ada nada kegembiraan dalam suaranya. Long Kijin secara alami melihat ekspresi wajah Long Tian dan petinggir Yuka lainnya. Mata indahnya dipenuhi kebingungan. Tampaknya semua orang Yuka mengenal pemuda ini. Lalu siapa dia? Ledakan. The Guardian perlahan bangkit dan menatap pemuda itu dengan ekspresi muram. Dia bertanya dengan rasa takut, siapa kamu? The Guardian menanyakan pertanyaan yang ada di benak banyak seniman bela diri di kota Naga Hitam. Siapakah pemuda menakutkan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Saya seorang Riyuka. Banyak orang memanggil saya Long Wen. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota Naga Hitam terdiam. Mata semua orang terbuka lebar. Setelah keheningan, terjadi keributan. Long Wen, yang telah menghilang selama hampir seribu tahun, muncul kembali hari ini. Terlebih lagi, kekuatan yang dia tunjukkan begitu kuat sehingga penjaga yang telah menguasai hukum guntur dikalahkan dalam satu gerakan. Seberapa kuat dia untuk melakukan itu? Jadi dia adalah paman Long Wen. Pantas saja dia terlihat begitu familiar. Dia memang terlihat seperti patung batu. Wajahnya adalah Long Wen, Long Wen, dan Long Kijin waktu. Mata indah Long Kisin dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap tajam ke arah pemuda yang berdiri di kehampaan, wajahnya yang lembut memerah karena kegembiraan. Melihat idolanya untuk pertama kalinya, Long Kijin tidak bisa menahan kegembiraannya. Bahkan sekarang, dia tidak sabar untuk bergegas maju, ingin lebih dekat dengan paman yang belum pernah dia temui tetapi telah meninggalkan banyak legenda. Panjang, 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 panjang. Seribu tahun yang lalu, Long Wen yang menyatukan tujuh prefektur utama dan memperoleh semua sumber daya dari reruntuhan sekte setan besar. Penjaga itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan heran. Itu benar. Zua Wen menganggup dan melanjutkan, Saya mendengar bahwa Anda adalah penjaga dunia atas. Jika saya mengalahkan Anda, apakah saya akan memenuhi syarat untuk memasuki dunia atas? Meski begitu, apakah menurutmu kamu punya kekuatan untuk mengalahkanku hanya karena kamu memukulku sekali? Mata penjaga itu suram. Dia berasal dari dunia atas dan merupakan satu-satunya ahli di surga kedua yang menguasai hukum guntur. Dia berada di atas semua makhluk hidup di surga kedua. Long Wen, yang berada di depannya, hanyalah kaisar tingkat kedelapan. Oleh karena itu, dia tidak berpikir Long Wen memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Adapun kejadian sebelumnya, dia mengaitkannya dengan kecelakaan dan kecerobohannya sendiri. Ledakan. Hukum guntur yang menakutkan terpancar dari tubuh pelindungnya. Pelindung itu mengulurkan tangan kanannya, dan awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Sambaran petir setebal lengan anak kecil mulai menyebar dari awan gelap. Dengan gemuruh, mereka berkumpul untuk membentuk kilin yang besar. Petir kilin. Penjaga itu berteriak dengan dingin. Ini adalah langkah terkuatnya. Bahkan kaisar lord yang tak tertandingi dengan level yang sama akan mati di bawah serangan Lightning Kilin. Dia tidak percaya bahwa Zwa Wen, yang hanya kaisar tingkat kedelapan, dapat menahan tindakan ini. Sangat kuat. Saat penjaga bertarung dengan Long Tian, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah kekuatan penuhnya. Banyak pembudidaya di kota naga hitam memandang ke arah Lightning Kilin yang besar dengan mulut ternganga. Aura Lightning Kilin sangat menakutkan. Wajah Long Tian jelek. Setelah melihat penjaga menggunakan Lightning Kilin, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penjaga tidak menggunakan kekuatan penuhnya di pertempuran sebelumnya. Paman Long Wen, bisakah kamu menahan gerakan ini? Tangan Long Kisin yang seperti batu giok mencengkram lengan Long Tian dengan erat. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kegugupan. Dia seharusnya bisa. Meskipun budidaya Long Wen hanya di alam kaisar tingkat kedelapan, jiwa naganya bermutu tinggi. Jika dia melepaskan jiwa naganya, dia seharusnya mampu menahan serangan ini. Long Tian berkata dengan suara yang dalam. Hati Long Kisin sedikit tenang saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Zhu Wen. Tidak hanya Long Kisin, tetapi Zuo Xiangding, Penatua Si Yuan, Miao Elefe dan Eselon atas Ryuka lainnya yang akrab dengan Zuo Wen merasakan hati mereka menegang saat ini. Di langit, Lightning Kilin dibentuk oleh hukum petir. Meskipun jaraknya jauh, kekuatan yang ditransmisikannya sangat menakutkan. Seolah-olah ia bisa melahap segala sesuatu di dunia. Di bawah pandangan semua orang, Lightning Kilin sangat cepat. Dalam sekejap, itu sudah di depan Zuo Wen. Di sisi lain, Zuo Wen berdiri dengan tenang di langit. Tidak ada emosi di wajahnya. Mati. Penjaga itu berteriak. Lightning Kilin meraung dan cakar kanannya, yang seukuran gunung kecil, merobek langit. Itu membawa sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan menebas kepala Zuo Wen. Zuo Wen sedikit mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan kanannya. Mata kanannya mulai berubah menjadi biru sedingin es. Dalam sekejap, dinding es besar terbentuk di depan tangan kanannya. Di permukaan dinding es, hukum es terjalin dan membentuk pola yang aneh. Ledakan. Cakar kanan Lightning Kilin menghantam dan mendarat di dinding es. Kemudian, terjadi ledakan yang mengerikan dan serangan itu terhalang oleh dinding es. Pada saat yang sama, Zuo Wen mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dari tempatnya berada. Dia muncul di belakang Lightning Kilin dan meninju dengan tangan kanannya. Hukum es yang mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Desis mendesis mendesis. Saat telapak tangan kanannya mendarat di permukaan Lightning Kilin, kekuatan pembekuan melonjak. Kemudian, semua orang terkejut melihat Lightning Kilin yang menakutkan telah berubah menjadi patung es di bawah kekuatan beku. Merusak. Zuo Wen dengan acuh tak acuh melontarkan kata-kata ini. Tander Kilin yang membeku benar-benar hancur. Itu mudah rusak. Adegan ini mengejutkan banyak prajurit di kota Naga Hitam. Tander Kilin, yang menakutkan beberapa saat yang lalu, telah berubah menjadi patung es dan hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya oleh serangan Zuo Wen. Apa? Mata penjaga itu membelalak dan dia berseru tak percaya. Namun seruannya tidak berlangsung lama. Zuo Wen melarikan diri ke dalam kehampaan seperti hantu dan muncul di belakang penjaga pada detik berikutnya. Lalu, dia meletakkan tangan kanannya di bahu penjaga. Tiba-tiba, penjaga itu membeku di tempatnya. Seluruh tubuhnya dibatasi oleh hukum es dan dia tidak bisa bergerak. Apakah kamu masih ingin bertarung? Zuo Wen perlahan berjalan di depan pelindung, dan sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum pada pelindung. Wajah penjaga itu kaku dan dia tidak bisa bergerak. Kekuatan kurungan yang dibentuk oleh hukum es mengepung penjaga dan dia tidak berani bergerak sesuka hati. Tidak, tidak perlu. Kamu menang. Penjaga itu mengjilat bibirnya dan berkata dengan getir. Wow! Begitu penjaga mengatakan ini, terjadi keributan di sekitar kota Naga Hitam. Penjaga adalah orang terkuat di surga kedua. Selama ribuan tahun, dia telah menjaga langit dan bumi ini, atau lebih tepatnya, menjaga jalan menuju dunia atas. Di langit dan bumi ini, tidak ada seorang pun yang pernah mengalahkan penjaga. Dengan kata lain, banyak orang secara tidak sadar tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa mengalahkan penjaga dan memasuki dunia atas. Tapi sekarang, kedatangan Zuo Wen telah memecahkan kebuntuan ini sepenuhnya. Faktanya, gardian dikalahkan dalam beberapa gerakan oleh Zuo Wen. Ia memenangkan. Zuo Xiangding, Penatua Si Yuan, dan pejabat senior Ryuka lainnya santai dan tersenyum. Di saat yang sama, mereka terkejut. Meskipun mereka tahu betul bahwa kekuatan Zuo Wen jelas tidak lemah, mereka tidak berharap dia sekuat itu. Pelindung yang dikalahkan dengan mudah adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Paman Long Wen sangat kuat. Long Kikin mengepalkan tangannya dan wajahnya yang halus memerah. Mata indahnya dipenuhi kegembiraan. Long Wen, kamu telah mengalahkanku. Bisakah kamu melepaskan aku sekarang? The Guardian sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa takut. Dikatakan bahwa setelah mengalahkanmu, aku memiliki hak untuk pergi ke dunia atas. Kamu harus memberitahuku cara pergi ke dunia atas dan aku akan melepaskanmu, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Penjaga itu menyipitkan matanya dan berkata, Menurut aturan, kamu memang punya hak untuk pergi ke dunia atas. Namun, aku harus memimpin jalan menuju dunia atas. Kamu harus ikut denganku ke tempat di mana ya, ada jalan menuju dunia atas di sana. Jadi begitu. Zuo Wen menganggup dan melepaskan belenggu penjaga. Bagaimanapun juga, penjaga mengendalikan jalan menuju dunia atas. Zuo Wen tidak ingin menyinggung perasaannya. The Guardian menatap Zuo Wen dengan tatapan yang rumit. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan segel tipis ditembakkan ke telapak tangan Zuo Wen. Dia melanjutkan, ini berisi koordinat jalan menuju dunia atas. Anda hanya perlu pergi ke tempat koordinatnya berada. Saat kamu sampai di sana, aku akan merasakannya dan keluar untuk menyambutmu. Setelah mengatakan ini, penjaga itu dikelilingi oleh petir. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Setelah penjaga pergi, Zuo Xiangding, Penatua Si Yuan, Miao Elefe, dan pejabat senior Ryuka lainnya bergegas ke sisi Zuo Wen. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. 1422 Salam Zuo Wen Zuo Wen Petik 2 Penatua Si Yuan, Zuo Bei Tian, Zuo Ding Tian, Zuo Xianger, dan Zuo Meixue semuanya maju untuk menyambut Zuo Wen. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Zuo Wen telah lama menjadi pilar keluarga Zuo. Sekarang keluarga Zuo telah berubah menjadi Ryuka, posisi Zuo Wen dalam keluarga masih kokoh dan tak tergoyahkan. Miao Elefe berdiri di belakang. Setelah semua orang menyapanya, dia perlahan berjalan ke depan. Matanya yang indah tertuju pada Zuo Wen, dan ada bekas kabut di matanya yang berair. Kakak Zuo Wen, kamu akhirnya sampai di sini. Miao Elefe tersenyum cerah, tapi ada dua garis air mata di matanya. Dia tampak sangat menyedihkan. Zuo Wen menghela nafas pelan dan menyeka dua garis air mata di wajah Miao Elefe dengan tangan kanannya. Ya, aku di sini. Aku sudah membuatmu khawatir. Apakah kamu benar-benar Long Wen? Long Wen yang menyatukan tujuh prefektur seribu tahun yang lalu. Tiba-tiba, suara tajam terdengar dari belakang Zuo Wen. Segera setelah itu, Long Qijin muncul di samping Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum. Long Tian mengikuti di belakang Long Qijin sambil tersenyum. Mungkin karena dia melihat tatapan Zuo Wen, Long Qijin mengangguk padanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Zuo Wen masih bisa merasakan sedikit rasa terima kasih di mata Long Tian. Zuo Wen mengangguk ke arah Long Tian, lalu menepuk kepala Long Qijin dan tersenyum. Namaku Zuo Wen, tapi diri yuka, aku juga dipanggil Long Wen. Aku pamanmu yang sebenarnya. Long Qijin, yang awalnya sedikit gugup, menemukan bahwa Zuo Wen tidak seserius yang dia bayangkan. Setelah tersenyum, dia menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman yang sangat cerah. Dia berkata dengan manis, Paman Long Wen He he, saat kamu lahir, aku sebagai pamanmu tidak ada. Maafkan aku, anggaplah ini sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Saat dia berbicara, Zuo Wen mengeluarkan cambuk lembut yang dipenuhi cahaya perak dari cincin rohnya. Permukaan cambuk lembut ini memancarkan tekanan yang sangat kuat. Semua orang akrab dengan tekanan ini karena ini adalah senjata aura kaisar yang unik. Menilai dari tekanan ini, cambuk lembut ini jelas bukan senjata kaisar yang sederhana. Artefak Raja Kelas Menengah, Long Wen, ini terlalu berharga. Kijin bahkan belum mencapai kaisar bela diri, dan Anda memberinya artefak kaisar tingkat menengah. Itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Murid Long Tian menyusut saat dia buru-buru menolak. Bahkan Ryuka tidak memiliki banyak senjata monark tingkat menengah. Meskipun Long Kijin adalah putri Long Tian, dia tidak memiliki satupun senjata raja. Dia berencana menunggu sampai Long Kijin mencapai kaisar bela diri sebelum memberinya senjata kaisar. Selain itu, itu hanya senjata kaisar tingkat rendah. Senjata kaisar kelas menengah terlalu berharga. Ini adalah pil abadi tingkat rendah, pil yin murni yang ekstrim. Setelah mengonsumsi pil abadi ini, Kijin seharusnya dapat dengan lancar menerobos ke alam kaisar bela diri dalam waktu satu bulan. Senjata kaisar. Zua Wen menjentikan jarinya dan mengeluarkan pil yang kaya energi obat. Dia menyerahkannya ke Long Kijin. Energi obat yang melonjak menyebabkan banyak orang tergerak. Abadi, pil abadi. Wajah Long Tian berkedut saat dia bergumam dengan suara rendah. Dia tentu pernah mendengar tentang pil abadi. Benda ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dari jamu spiritual. Energi pengobatannya sangat kuat. Namun, orang awam tidak akan bisa memperbaikinya. Hanya mereka yang telah menguasai energi abadi yang memenuhi syarat untuk menyempurnakan pil abadi. Dapat dikatakan bahwa pil abadi adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh para pembudidaya biasa. Namun, Zua Wen dengan santai mengeluarkan pil abadi dan menyerahkannya kepada Long Kijin. Dari sini terlihat betapa kuatnya kepercayaan dirinya. Mata indah Long Kijin hampir melengkung menjadi bulan sabit. Dia dengan bersemangat menyimpan pil yin murni yang ekstrim dan cambuk perak. Kemudian, dia tersenyum manis pada Zua Wen dan berkata, Paman Long Wen sangat baik. Orang-orang lain di sekitarnya merasa iri. Zua Wen dapat dengan santai mengeluarkan senjata kaisar kelas menengah dan pil abadi, yang sangat berharga di mata orang biasa. Terlihat kekayaannya luar biasa kayanya. Namun, tidak ada yang berpikir untuk mengambil barang dari Zua Wen. Karena itu berarti mencari kematian. Bagaimanapun, kekuatan Zua Wen terlihat jelas oleh semua orang. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen tiba-tiba memandang Zuo Siang Ding dan berkata dengan senyuman misterius, Kakek, kali ini saya membawa orang penting. Bagi Anda, itu pasti seseorang yang tidak Anda duga. Zuo Siang Ding tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Nak, kamu membuatnya begitu misterius. Pasti orang yang sangat penting. Siapa itu? Ayah. Saat Zuo Siang Ding selesai berbicara, suara pelan terdengar dari kerumunan. Kemudian, seorang pria kurus perlahan keluar dari kerumunan. Wajah Zuo Siang Ding menegang. Suara ini sangat familiar baginya. Lalu, dia menolet dengan kaku. Saat pandangannya tertuju pada sosok itu, tubuhnya bergetar. Tenggorokannya kering, dan wajahnya yang keriput dipenuhi kegembiraan. Tidak hanya Zuo Siang Ding, Zuo Bei Tian dan Zuo Ding Tian juga terkejut. Kemudian, mereka terkejut. Ekspresi aneh di wajah ketiganya secara alami menarik perhatian orang Ryuka lainnya. Mereka semua bingung. Jelas sekali, mereka tidak mengenal pria yang keluar dari kerumunan. Dia adalah Zuo Siang Er, Zuo Meik Zue, dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuo Xiaotian, juga dikenal sebagai Long Xiaotian. Dia pernah menjadi jenius nomor satu di keluarga Zuo. Dia juga ayahku, Zuo Siang Ding menjelaskan sambil tersenyum. Segera setelah hal ini dikatakan, beberapa orang Ryuka yang mengetahui tentang masa lalu menjadi gempar. Long Xiaotian sangat emosional. Dia datang ke Zuo Siang Ding dan berlutut di tanah. Dia berkata dengan rasa bersalah, Ayah, putramu tidak berbakti. Saya belum kembali ke keluarga Zuo selama lebih dari 20 tahun. Zuo Siang Ding menggelengkan kepalanya dan buru-buru membantu Long Xiaotian berdiri. Dia berkata, Ini bukan salahmu. Zuo Wen telah memberitahuku tentang kekaisaran King Xuan. Kamu tidak punya pilihan. Zuo Ding Tian dan Zuo Bei Tian juga maju dan menghela nafas. Kakak ketiga, apa yang terjadi saat itu bukanlah salahmu. Kamu hanya bisa menyalahkan kaisar King karena terlalu penuh kebencian. Ya, Xiaotian, kami sudah sangat senang Anda bisa keluar dan menemui kami. Zuo Siang Ding menepuk bahu Zuo Xiaotian dengan berat. Tidak ada celahan di matanya. Sebaliknya, itu penuh cinta dan kasih sayang. Saat itu, ketika dia mengetahui bahwa Zuo Xiaotian telah dipenjarakan oleh kaisar King di lantai 18 penjara kota kekaisaran, siapa yang tahu betapa tersiksanya dia. Bagaimanapun, Zuo Xiaotian adalah murid yang paling banyak dia curahkan upayanya di keluarga Zuo. Dia juga merupakan putra yang paling dekat hubungannya dengannya. Di masa depan, aku akan menyerahkan urusan Ryuka Agung kepadamu dan Zuo Wen. Aku tahu bahwa dengan bakatmu dan Zuo Wen, pencapaianmu akan sangat mengerikan. Ryuka sekali lagi akan menjadi kekuatan nomor satu di negeri timur, Zuo Siang Ding berkata sambil tersenyum. Kakek, saya lupa menyebutkan bahwa ayah telah menjadi orang suci, tiba-tiba Zuo Wen berkata. Kesunyian. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Mata semua orang tertuju pada Long Xiaotian, dan mereka semua terkejut. Di dunia besar yang panik, entah itu Ryuka atau prajurit lainnya, mereka belum pernah melihat seorang Sein. Orang terkuat yang pernah mereka lihat adalah penjaga langit dan bumi, yang berada di alam kaisar tak terkalahkan. Sekarang, seorang suci yang jauh lebih kuat dari penjaga telah muncul di hadapan mereka. Semua orang sangat terkejut. Seorang suci. Wajah Zuo Xiangding, Zuo Ding Tian, dan Zuo Bei Tian membeku. Segera, mereka terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Long Xiaotian sangat berbakat, mereka tidak menyangka dia akan menjadi orang suci secepat itu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke Menara Naga Hitam dulu. Mungkin Zuo Xiangding merasakan keributan di kerumunan, jadi dia berbisik kepada kerumunan dan membawa mereka ke restoran Naga Hitam. Setelah kelompok Ryuka pergi, diskusi di kota Naga Hitam tidak meredah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Hampir semua topik berkisar seputar Long Xiaotian. Seorang suci. Ryuka semakin menakutkan. Bukan hanya Ryuen, yang telah menghilang selama ribuan tahun, muncul lagi dan mengalahkan penjaga, tetapi sekarang ada seorang suci bernama Long Xiaotian. Tidak jauh dari patung batu itu, Lan Ka memandang kelompok Ryuka dengan ketakutan. Dalam hatinya, dia memikirkan tentang bagaimana keluarga Lan dapat membangun hubungan baik dengan Ryuka. Kekayaan keluarga Lan sebanding dengan kekayaan sebuah negara, dan mereka bahkan menguasai sebagian besar kekayaan di dunia besar yang panik. Namun, di hadapan kekuasaan absolut, mereka seperti semut. Mungkin di masa lalu, keluarga Lan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Ryuka. Namun, dengan tambahan Zhuawan dan Long Xiaotian, keluarga Lan tidak lagi memenuhi syarat untuk menantang Ryuka. Jika keluarga Lan tidak ingin dihancurkan, mereka hanya bisa memikirkan bagaimana membangun hubungan baik dengan Ryuka. Di aula yang luas, ada banyak kursi berlengan. Zhuo Xiangding diikuti oleh Zhuawan, Long Xiaotian, dan yang lainnya. Setelah memasuki aula, mereka duduk dengan santai. Xiaotian, kamu benar-benar telah menjadi orang suci. Jika ini benar, Ryuka memiliki peluang untuk bangkit kembali. Begitu semua orang duduk, Zhuo Xiangding memandang Long Xiaotian dengan penuh semangat dan bertanya. Tidak hanya Zhuo Xiangding, semua orang di aula juga memusatkan perhatian mereka pada Long Xiaotian. Tentu saja, beberapa orang memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Long Xiaotian tersenyum dan perlahan bangkit. Seorang suci yang samar-samar terlihat mungkin keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, udara di aula membeku. Tekanan yang jauh lebih menakutkan daripada aura kaisar menyebar ke seluruh tubuh semua orang. Semua orang kaget dan ketakutan. Bahkan Long Xiaotian, yang budidayanya berada di alam kaisar tingkat ke-9, tidak dapat menahan aura orang suci. Dia tidak bisa berdiri tegak. Apakah ini, aura suci yang unik bagi para suci? Long Xiaotian bergumam dengan ketakutan di matanya. Ekspresi semua orang serupa. Mereka memiliki ketakutan yang masih melekat di hati mereka. Long Xiaotian melambaikan lengan bajunya, dan aura suci menakutkan yang menyebar dari tubuhnya segera ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Segera setelah aura orang suci mundur, suasana yang semula tegang menjadi rileks. Setiap orang yang telah ditekan oleh aura suci juga menghela nafas lega. Bagus, Ryuka memiliki peluang untuk bangkit kembali. Zuo Siangding sangat gembira dan mengucapkan kata, baik beberapa kali. Semua orang kembali sadar dan tampak bahagia. Semakin kuat Ryuka, mereka akan semakin bahagia. Bagaimanapun juga, mereka mendapat dukungan dari Ryuka. Namun, orang yang menghalangi kebangkitan Ryuka adalah Balai Naga Biru. Saat itu, Balai Naga Birulah yang tanpa malu-malu menyerang kita dari belakang, yang menyebabkan kehancuran Ryuka. Selama 10.000 tahun terakhir, keturunan Ryuka hanya bisa bersembunyi. Itu sangat membuat frustrasi. Zuo Siangding mengepalkan tangannya. Ketika dia memikirkan aula Naga Biru, kebencian muncul di matanya. Entah itu insiden dengan Long Xiaotian atau masa lalu, Balai Naga Biru telah lama menjadi musuh bebuyutan Ryuka. Jika mereka tidak menghancurkan Balai Naga Biru, Ryuka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di timur. 1423 Meninggalkan Aula Naga Biru harus dihancurkan, tapi Ryuka kita belum cukup kuat. Zuo Wen menyipitkan matanya saat memikirkan aula Naga Biru. Master aula Blue Dragon Hall, Safir Shore, telah mengincarnya beberapa kali, dan telah lama membangkitkan niat membunuh di Zuo Wen. Hem, kita masih belum bisa menandingi Blue Dragon Hall. Kami sekarang memiliki ribuan ahli kaisar realem di Ryuka. Ada hampir 100 ahli kaisar realem tingkat tinggi, beberapa ratus ahli kaisar realem tingkat menengah, dan sisanya adalah ahli kaisar realem tingkat rendah. Ada pun empat yang tertinggi, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Zuo Xiangding berkata dengan tidak percaya. Zuo Wen tercengang. Dia tidak menyangka Ryuka memiliki begitu banyak ahli kaisar realem. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan tentang jumlah ahli realem kaisar. Hanya saja Balai Naga Biru memiliki lebih banyak ahli top daripada Ryuka. Long Xiaotian menganggup dan berkata, Master Aula-Aula Naga Biru adalah Pantai Safir. Dia sudah menjadi biksu langit, dan tingkat pengolahannya jauh lebih tinggi daripada milikku. Saat ini kami bukan tandingan Aula Naga Biru. Selain itu, Safir Shore bukanlah satu-satunya sage di Aula Blue Dragon. Saat ini, aku mengenal tiga sage, dan mungkin masih ada sage lain yang bersembunyi. Ketika Long Xiaotian mengatakan ini, semua orang di Aula terdiam. Bahkan ada ekspresi kaget di wajah mereka. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Long Xiaotian sangat mengejutkan mereka. Orang bijak sudah menjadi eksistensi legendaris bagi mereka. Mereka tidak mengira Aula Naga Biru memiliki lebih dari satu sage. Selain itu, ketua Aula Blue Dragon Hall, Safir Shore, adalah seseorang yang bahkan Long Xiaotian merasa rendah diri. Melihat ekspresi wajah semua orang, Zhuowen secara alami dapat menebak apa yang mereka pikirkan. Jelas sekali, mereka sulit membayangkan bahwa Aula Naga Biru sebenarnya memiliki begitu banyak orang suci. Namun, Zhuo Xiangding dan yang lainnya tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari Kerajaan Mistik Azure dan belum pernah memasuki alam Neterward ke-9 sebelumnya. Mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan di alam Neterward ke-9. Zhuowen belum pernah ke alam arwah naga sebelumnya, tapi dia cukup akrab dengan alam arwah surgawi. Di alam Divine Spectre, hanya Akademi Divine Spectre saja yang memiliki ribuan murid, dan yang paling lemah di antara mereka adalah Kaisar Beladiri. Ini belum termasuk seluruh alam Divine Spectre. Jika seluruh alam Divine Spectre dimasukkan, jumlah Kaisar Beladiri mungkin akan mencapai puluhan ribu. Ini jelas merupakan angka yang menakutkan. Selain itu, kekuatan Dragon Wastelen bahkan lebih besar daripada Divine Wastelen. Kemungkinan besar, jumlah kultifator Kaisar Realem di sana bahkan lebih besar daripada Divine Wastelen. Setelah ribuan tahun berkembang, Ryuka saat ini memang kuat, dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Di Ryuka saat ini, Kaisar Beladiri biasa manapun dapat dengan mudah menghancurkan kekaisaran mistik Biru Langit. Namun, masih ada kesenjangan antara mereka dan alam Neterward ke-9, belum lagi alam Hantu Naga, yang menduduki peringkat pertama di alam Neterward ke-9. Ryuka saat ini tidak cukup kuat. Sepertinya kami adalah katak di dalam sumur. Kami berpikir bahwa Xiaotian telah menjadi orang suci, dan dengan Kaisar Beladiri di Ryuka, kami akan mampu melawan Aula Naga Biru. Zuo Siangding menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Langit dan bumi ketiga di Aula Naga Azure mengandung perbedaan waktu yang kuat. Kita masih punya cukup waktu. Zuo Wen, tidak ada gunanya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Langit dan Bumi kedua tidak memiliki hukum Langit dan Bumi? Tianer adalah orang yang paling berbakat di Ryuka, namun dia telah terjebak di alam Kaisar Beladiri tingkat ke-9 selama ratusan tahun. Jika memang ada hukum Langit dan Bumi, maka ia bisa menjadi seorang Kaisar Beladiri yang tak terkalahkan, atau bahkan seorang setengah biksu. Zuo Siangding menghela nafas. Itulah kenapa aku berencana membawa Ryuka ke alam atas. Mungkin ada hukum Langit dan Bumi di sana. Zuo Wen berdiri perlahan dan berkata dengan bangga. Kamu berencana pergi ke alam atas. Saya mendengar dari penjaga bahwa ada orang suci di alam atas. Zuo Wen, apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Long Tian bertanya dengan cemas. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Bagaimana mungkin saya tidak mencobanya? Selanjutnya, saya harus pergi ke alam atas karena saya harus cukup kuat. Pada titik ini, Zuo Wen mengepalkan tinjunya, dan tatapan dingin dan penuh tekad muncul di matanya. Entah itu membalas dendam di Aula Naga Biru atau pergi ke sekte surga terbakar untuk memanggil kembali Muceng Sui, dia harus kuat. Zuo Wen harus segera menjadi kuat sekarang. Selama dia bisa melewati surga ketiga dari Aula Azur Dragon, dia akan memenuhi syarat untuk menyempurnakan Aula Azur Dragon dan sepenuhnya mengendalikannya. Kapan kamu berencana pergi ke alam atas? Jika waktunya tiba, Anda bisa mengajak saya. Long Xiao Tian menepuk bahu Zuo Wen dan berkata, Setelah jangka waktu tertentu, saya perlu menyesuaikan kondisi saya ke puncak. Selain itu, saya berencana untuk menyempurnakan sejumlah pil abadi untuk Ryuka guna memberi penghargaan kepada generasi muda dan mempromosikan Ryuka menjadi lebih kuat. Zuo Wen berkata dengan ringan. Pil abadi. Ketika mereka mendengar tentang pil abadi, banyak orang di Aula memiliki secercah cahaya di mata mereka. Awalnya, ketika Zuo Wen dengan murah hati mengeluarkan pil abadi untuk diberikan kepada Long Kijin, semua orang sudah dapat menebaknya. Sekarang setelah Zuo Wen mengakuinya secara pribadi, semua orang menjadi lebih bersemangat. Seorang Master Arcana yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil abadi akan sangat membantu pengembangan suatu kekuatan. Penatua Si Yuan, saya khawatir saya membutuhkan Anda untuk menjadi asisten saya dalam proses menyempurnakan pil abadi. Zuo Wen tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Si Yuan, yang tidak jauh darinya. Si Yuan menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, dengan senang hati. Jika ada sesuatu yang kamu membutuhkanku, telepon saja aku. Zuo Wen menganggup dan segera menjentikkan jarinya. Dia menyerahkan Slip Diok kepada Si Yuan dan berkata, Slip Diok ini mencatat bahan mentah untuk pil abadi yang ingin saya saring. Saya berharap Penatua Si Yuan dan semua orang dapat mengumpulkannya sesegera mungkin. Si Yuan menganggup dan memandang Zuo Siang Ding. Dia kemudian buru-buru meninggalkan Ola dan bersiap untuk membuat daftar materi dan memerintahkan orang untuk mengumpulkannya. Sepuluh hari berlalu. Di ruangan gelap, Zuo Wen duduk bersila di depan kasur. Di depannya, ada dua cincin spiritual. Kedua cincin spiritual ini diberikan kepadanya oleh Penatua Si Yuan. Itu diisi dengan bahan mentah untuk pil abadi yang ingin dia sempurnakan. Pil abadi yang ingin disempurnakan Zuo Wen kali ini disebut Ramuan 500 Bunga Zoysia. Itu adalah pil abadi tingkat rendah yang dibuat dengan mencampurkan lima jenis Ganoderma dan seratus bunga. Omong-omong, bahan baku yang dibutuhkan untuk Ramuan 5 Zoysia 100 Bunga tidak terlalu langka. Namun, bahan mentahnya sangat merepotkan. Toh dibutuhkan lima jenis Ganoderma dan seratus jenis bunga. Terlebih lagi, keduanya tidak mungkin sama. Kondisinya cukup keras. Namun, keuntungannya adalah bahan baku dari pil abadi ini tidak seperti Ramuan yang murni bulan dan Ramuan roh hijau berpola sembilan. Bahan utama yang dibutuhkan sangat langka dan tidak mudah ditemukan. Selain itu, Ryuka sangat kuat di dunia besar yang panik. Tidak sulit menemukan bahan baku tersebut. Bahan mentah dalam dua cincin spiritual ini seharusnya cukup untuk memurnikan hampir seribu Ramuan 500 Bunga Zoysia. Seharusnya cukup untuk mengolah murid elit Ryuka. Namun, untuk Ryuka secara keseluruhan, itu tidak cukup. Mata Zhuawan berbinar. Dia menepuk keningnya dengan tangan kanannya dan segera mengeluarkan fuksi koldron. Dia berkata, Cheng Huang, aku mengandalkanmu kali ini. Saat dia berbicara, Zhuawan dengan hati-hati memilih bahan mentah dari cincin spiritual dan melemparkannya ke dalam kuali fuksi. Pada saat yang sama, dia menggunakan ki abadi untuk mengendalikan api di kuali fuksi. Waktu berlalu dengan lambat, Zhuawan tinggal di kamar selama lebih dari sebulan. Akhirnya, bahan mentah dalam dua cincin spiritual dimurnikan sepenuhnya menjadi Ramuan 500 Bunga Zoysia. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Zhuawan sekali lagi membenamkan dirinya dalam proses penyempurnaan pil abadi. Penatua Si Yuan dan Zhuo Siang Ding terus-menerus menginstruksikan orang-orang Ryuka untuk mencari bahan mentah untuk Ramuan 5 Zoysia 100 Bunga. Setengah tahun berlalu, di ruangan tempat Zhuawan berada, tekanan spiritual yang menakutkan meledak. Kemudian, terbentuklah badai spiritual yang mengerikan di langit. Itu, kekuatan spiritual seseorang telah menembus. Tidak jauh dari situ, Penatua Si Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu. Dia bergumam, disitulah Zhuo Wen berada. Saya khawatir Zhuo Wen telah menerobos. Sungguh pria yang menakutkan. Dia sudah berada di panggung surga kecil. Sekarang setelah dia menerobos, dia berada di panggung surga. Mulut Penatua Si Yuan penuh dengan kepahitan. Saat itu, dia berada di puncak Master Arcana tahap ke-6. Setelah tinggal di Aula Azuray Dragon selama hampir seribu tahun, kekuatan spiritualnya secara alami telah menembus. Namun, itu hanya pada tahap Minor Heaven. Namun, Zhuo Wen, yang jauh lebih muda darinya, telah melampaui dirinya dalam hal pencapaian energi mental. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit malu. Berderak. Pintu kamar terbuka dan seorang pemuda berjubah hitam berjalan keluar perlahan. Dia memancarkan aura yang ganas. Itu adalah Zhuo Wen. Tampaknya penggunaan energi abadi secara terus-menerus untuk meramu pil abadi selama 6 bulan terakhir telah memungkinkan kekuatan psikis saya membuat terobosan. Zhuo Wen mengepalkan tangannya dengan kegembiraan di matanya. Terobosan energi mentalnya jelas merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Astaga! 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 Zhuo Xiangding, Long Xiao Tian, dan para pemimpin Ryuka lainnya tiba di kediaman Zhuo Wen. Ketika mereka melihat Zhuo Wen, mereka sangat gembira. Zhuo Wen, apakah kamu berhasil menyempurnakan semua ramuan? Zhuo Xiangding berjalan dan bertanya dengan penuh semangat. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Zhuo Wen tersenyum dan mengeluarkan 5 cincin roh. Dia menyerahkannya kepada Zhuo Xiangding dan berkata, cincin roh ini berisi 5 ramuan bunga 100 zoysia. Ada puluhan ribu di antaranya. Dapat digunakan untuk waktu yang lama. Puluhan ribu. Mata Zhuo Xiangding melebar karena terkejut, memperlihatkan ekspresi tercengang saat tangannya sedikit gemetar. Ini adalah pil abadi, dan dia sebenarnya memiliki puluhan ribu pil. Dengan pil abadi ini, klan panjang mereka akan mampu membina lebih banyak lagi penggarap alam kaisar. Zhuo Wen, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kakek sangat ingin mengucapkan terima kasih atas nama Ryuka. Zhuo Xiangding berkata dengan emosional. Kakek, ini yang harus aku lakukan. Lagi pula, aku juga anggota Ryuka. Jika bukan karena aku harus pergi ke dunia atas, aku pasti bisa memurnikan ramuan ilahi lainnya. Untuk Ryuka, Zhuo Wen melambaikan tangannya. Apakah kamu pergi sekarang? Zhuo Xiangding tiba-tiba bertanya. Zhuo Wen merenung sejenak dan mengangguk, hampir. Zhuo Xiangding terdiam beberapa saat, lalu menepuk bahu Zhuo Wen dan berkata sambil tersenyum, kamu harus berhati-hati kali ini. Kamu adalah pilar Ryuka. Tanpa kamu, Ryuka tidak akan mencapai level ini. Xiao Tian, kamu harus jaga Zhuo Wen. Ayah, jangan khawatir. Zhuo Wen adalah anakku. Jika bukan aku yang merawatnya, siapa lagi yang harus aku rawat? Long Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Zhuo Ding Tian, Zhuo Bei Tian, dan pejabat senior Ryuka lainnya juga menyapa Zhuo Wen dan Long Xiao Tian dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Ayo pergi. 1424. Paus S. Raksasa. Koordinat yang diberikan oleh pelindung berada di ujung utara dunia besar yang panik. Seharusnya di ujung utara. Dua sinar cahaya melintas di langit, menampakkan dua sosok. Salah satunya adalah seorang pria yang lebih muda. Pandangannya tertuju ke utara. Mungkin jalan menuju dunia atas terletak di utara. Jawab Long Xiao Tian. Ya, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dengan kecepatan kami, tidak akan lama lagi kami akan sampai di titik ekstrim utara. Zhuo Wen mengangguk. Keduanya terus bergegas menuju utara. Setelah setengah hari, mereka berdua tiba di ujung utara. Tempat ini adalah gletser. Banyak gunung es yang sangat besar terus-menerus hanyut di dalam gletser. Gunung es itu sangat besar. Yang kecil panjangnya hampir seribu kaki, sedangkan yang besar panjangnya puluhan ribu kaki. Ukurannya sangat besar. Astaga! Saat Zhuo Wen dan Long Xiao Tian tiba, sebuah gunung es yang sangat besar dan megah berdiri di bagian terdalam gletser. Sesosok berdiri dengan tenang di sana. Itu adalah pelindungnya. Pada saat ini, tangan pelindung itu berada di belakang punggungnya saat dia berdiri di puncak gunung es. Matanya sedikit terfokus saat dia melihat ke arah Zhuo Wen dan Long Xiao Tian. Ayo pergi! Zhuo Wen dan Long Xiao Tian melangkah ke udara. Dalam waktu singkat, mereka sampai di bagian terdalam gletser, tempat pelindungnya berada. Long Wen, aku sudah menunggumu selama setengah tahun. Kamu benar-benar meluangkan waktumu. Pelindung itu tidak memberikan wajah apapun kepada Zhuo Wen. Pada saat yang sama, tatapannya tertuju pada Long Xiao Tian. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa dia? Dia adalah temanku. Kali ini, aku akan membawanya ke dunia atas. Aku mendengar dari Long Xiao Tian bahwa setelah mengalahkan pelindung, sepertinya aku memiliki kualifikasi untuk membawa teman, kan? Zhuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah pelindung itu membeku. Segera setelah itu, dia mencibir dan berkata, bawalah dia jika kamu mau. Sebentar lagi, jika kamu mati di lorong dunia atas karena beban orang ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Zhuo Wen sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dari kata-kata pelindungnya, nampaknya apa yang disebut sebagai lorong dunia atas ini tidak begitu aman. Ikut denganku. Pelindung itu tidak bermaksud untuk berbicara dengan Zhuo Wen. Dia berkata dengan dingin dan bergegas ke depan. Zhuo Wen dan Long Xiao Tian diam-diam mengikuti di belakang. Setelah melewati gunung es, mereka bertiga sampai di padang es yang luas. Sekilas, udara dingin berwarna putih masih ada di mana-mana. Ketika pelindung itu mencapai tengah lapangan es, dia berhenti. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya dan hukum petir berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, dia menghantamkannya ke lapisan es di bawahnya. Retakan. Suara pecah yang jelas terdengar. Di bawah kekuatan destruktif ledakan petir, lapisan es di bawah kaki mereka pecah dengan suara keras. Saat berikutnya, Zhuo Wen dan Long Xiao Tian merasakan seluruh dataran es bergetar. Retakan. Retakan. Suara retakan menjadi semakin intens. Kemudian, mereka berdua terkejut saat mengetahui bahwa retakan pada lapisan es di bawah kaki penjaga menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Aura menakutkan membubung dari dasar lapisan es ke langit. Tekanan yang tak terlukiskan menekan seluruh dataran es. Zhuo Wen dan Long Xiao Tian saling berpandangan. Mereka berdua melompat dan melayang di udara. Mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Kamu tidak perlu panik. Kata pelindung itu acuh tak acuh. Lapisan es di bawah kakinya hancur total. Kemudian, bayangan hitam besar yang menutupi langit melompat dari dasar lapisan es dan membawa pelindung itu ke langit. Baru kemudian Zhuo Wen dan Long Xiao Tian melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam besar yang membawa pelindung itu sebenarnya adalah seekor paus hitam besar yang panjangnya ribuan kaki. Pelindung itu berdiri di atas kepala binatang besar ini. Kalian berdua majulah. Paus es kolosal berasal dari dunia atas. Paus ini bisa membawa kita ke lokasi yang tepat di jalur dunia atas, kata pelindung itu dengan acuh tak acuh. Zhuo Wen dan Long Xiao Tian saling memandang dan mengangguk. Mereka berdua melompat ke paus es kolosal. Kemudian, pelindung itu bersiul dan paus itu tiba-tiba tenggelam ke laut di bawah dataran es. Saat mereka memasuki laut di bawah, hawa dingin yang menusup tulang menyerang mereka. Zhuo Wen dan Long Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Terlebih lagi, rasa dingin ini sangat rumit. Itu sebenarnya sedikit menunjukkan tanda-tanda memenjarakan anggota tubuh mereka. Kau menyadarinya, kan, di bawah dataran es terdapat lautan es kolosal. Ia memiliki kekuatan untuk memenjarakan. Bahkan bagiku, yang telah memahami hukum petir, jika aku memasuki laut es kolosal, tidak akan memakan waktu lama. Aku rindu anggota tubuhku mati rasa dan aku akan dipenjara selamanya. Namun, paus es kolosal bisa datang dan pergi dengan bebas di laut es kolosal, jadi kita hanya bisa mengandalkannya untuk mendekati jalur dunia atas. Mungkin karena dia menyadari keterkejutan di wajah Zhuo Wen dan Long Xiao Tian, pelindung itu menjelaskan dengan acuh-ta'acuh. Paus es kolosal sangat cepat. Itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, menyebabkan arus yang mengerikan di laut es kolosal. Sekitar satu jam kemudian, paus es kolosal tiba di dasar laut es kolosal. Di dasar laut, terdapat reruntuhan yang cukup luas. Dari pecahan tembok yang ditutupi rumput laut, terlihat ada kota yang cukup besar di depan reruntuhan tersebut. Apalagi yang aneh adalah laut es kolosal di sekitar reruntuhan tidak bisa masuk sama sekali, membuat reruntuhan itu tampak seperti daratan. Pintu masuknya ada di dalam reruntuhan. Namun, ada bahaya yang sangat kuat di dalam reruntuhan. Selain itu, bahayanya akan meningkat seiring bertambahnya jumlah orang. Apakah kamu masih ingin membawa beban ke alam atas? Pelindung itu mencibir. Zua Wen memandang pelindung itu dengan acu-ta'acu dan berkata, mengapa saya tidak mau. Dengan itu, Zua Wen dan Long Xiaotian melangkah ke reruntuhan tanpa ragu-ragu. Pelindung itu terkejut dan segera berkata dengan dingin, dua orang bodoh yang sedang mendekati kematian. Mungkin Long Wen sendiri yang bisa lulus ujian masuk ke dunia atas. Sekarang, hei hei, ini jalan buntu. Dengan itu, pelindung itu menyelangkan tangannya dan melihat setiap gerakan Zua Wen dan Long Xiaotian dengan ekspresi mengejek. Begitu dia memasuki reruntuhan, Zua Wen merasakan aura kematian yang aneh. Jelas tidak ada apa-apa di sini, tapi ada perasaan mati. Menurut pelindungnya, ada semacam ujian di sini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Long Xiaotian berkata sambil mengerutkan kening. Tidak peduli apa itu, menurutku dengan kita ayah dan anak bekerja bersama, itu sudah lebih dari cukup. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Wuss. Begitu suara Zua Wen turun, untayan aura kematian hitam menyembur keluar dari reruntuhan di sekitarnya. Mereka melonjak ke atas dan berubah menjadi lebih dari selusin bayangan hitam. Bayangan hitam ini semuanya mengenakan jubah hitam dan wajah mereka ditutupi topi hitam. Penampilan sebenarnya mereka tidak terlihat dengan jelas. Terlebih lagi, mereka semua memegang sabit hitam di tangan mereka. Cahaya dingin tersebar ke segala arah dan terlihat sangat menakutkan. Sebenarnya ada 12 bentuk kematian. Keduanya benar-benar telah selesai. Ini setara dengan 12 orang setengah biksu yang telah menguasai hukum. Di luar reruntuhan, ekspresi pelindung itu berubah pada awalnya, lalu dia mencibir. Dia memandang Zua Wen dan Long Xiaotian seolah-olah sedang melihat orang mati. Meskipun kekuatan tempur Zua Wen memang bagus, dalam menghadapi 12 bentuk kematian yang kekuatannya setara dengan setengah orang suci, sang pelindung tidak berpikir bahwa Zua Wen dan Long Xiaotian mempunyai peluang untuk menang. Pelindungnya sangat jelas bahwa meskipun dia menghadapi 12 bentuk kematian ini, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Benda apa ini? Aura mereka sangat kuat. Aku khawatir mereka bisa disejajarkan dengan seorang setengah biksu. Tatapan Zua Wen serius saat dia berkata dengan heran. Saya tidak yakin, tapi Zua Wen, bagaimana kalau menyerahkan hal ini kepada saya untuk ditangani? Baru saja, pelindung itu sepertinya sangat meremehkanku. Saya harus tampil baik. Long Xiaotian mengepalkan tangannya dan berkata pada Zua Wen. Zua Wen menyeringai dan berkata, dengan tindakan ayah, tentu saja tidak akan ada masalah. Dengan itu, Zua Wen mundur selangkah sementara Long Xiaotian perlahan berjalan keluar untuk menghadapi 12 bentuk kematian sendirian. Eh, Zua Wen itu tidak mengambil tindakan. Membiarkan pengikut lain mengambil tindakan, bukankah ini berarti kematian? He he. Saat Long Xiaotian melangkah keluar, pelindung itu menunjukkan senyuman menghina. Namun, sebelum dia selesai berbicara, senyumannya menjadi kaku. Ledakan. Aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Long Xiaotian. Terlebih lagi, aura ini menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, semua kerikil di dasar reruntuhan melonjak ke atas, tampak sangat menakutkan. Bang! Saat aura ini melonjak, aura Biksu pun menyebar. Setelah itu, 12 bentuk kematian di atas reruntuhan jatuh ke tanah bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Mereka terus-menerus berjuang seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Mati! Long Xiaotian hanya mengucapkan satu kata ini. Seketika, 12 bentuk kematian meledak menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke udara. Ini! 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 Mulut pelindung itu terbuka lebar dan dagunya terkulai ke bawah. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kedua belas bentuk kematian dengan kekuatan tempur seorang Halfsein terjatuh ke tanah satu demi satu bersamaan dengan teriakan Long Xiaotian dan dihancurkan begitu saja. Meneguk! Pelindung itu menelan ludahnya dan akhirnya menatap lurus ke arah Long Xiaotian. Bibirnya bergetar seolah dia memikirkan sesuatu dan bergumam, orang ini tidak mungkin menjadi orang suci, kan? Pada saat ini, hati pelindung itu benar-benar hancur. Baru saja, dia benar-benar menunjukkan ekspresi menghina dan menghina di depan Long Xiaotian. Apakah dia punya keinginan mati? Memikirkan hal ini, tubuh pelindung itu bergetar. Dia takut Long Xiaotian akan menyelesaikan masalah dengannya setelah ini. Suara mendesing. Setelah 12 bentuk kematian dihancurkan, aura kematian yang mengepul berkumpul di tengah reruntuhan. Setelah itu, reruntuhan mulai bergetar. Setelah itu, Zhuawan dan Long Xiaotian dengan jelas merasakan bahwa area reruntuhan terus meningkat. Setelah itu, reruntuhan muncul dari tanah dan membawa Zhuawan dan Long Xiaotian ke atas. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan laut es hitam dan terus terbang ke langit. Berdiri di dalam reruntuhan, Long Xiaotian berkata dengan agak tenang, reruntuhan ini mungkin merupakan media untuk menuju alam atas. Zhuawan menganggup dan sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus lapisan kabut dan awan putih saat dia berbisik. Aku ingin tahu tempat seperti apa alam atas itu. Misi macam apa yang ada di sana. Setelah reruntuhan menghilang ke laut es hitam, pelindung yang dibawa oleh paus es hitam juga melayang ke permukaan. 1425 Alam atas Ada enam area terlarang di alam atas, yang masing-masing merupakan tabu kehidupan. Ada berbagai macam hal magis di dalamnya, dan yang terpenting, setiap area terlarang berisi semacam hukum Saint-René. Jika Anda dapat menembus inti dari area terlarang, Anda akan dapat menemukan hukum Saint-René. Apakah Anda berhasil memahami kekuatan hukum secara alami bergantung pada pemahaman Anda sendiri? Di alam atas, jika kamu berhasil memahami dua atau lebih hukum Saint-René, kamu akan lulus dan memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan Aula Azuré Dragon. Sebuah suara agung bergema di benak Zouan, menyebabkan mata Zouan sedikit menyipit. Enam area terlarang, enam jenis hukum Saint-René. Zouan terkejut, dia tidak menyangka akan ada enam jenis hukum Saint-René di alam atas. Kemungkinan besar, kenam jenis hukum Saint-René ini semuanya dipahami oleh penganut Tao Changlong sendiri dan diukir di enam area terlarang di alam atas. Sangat kuat, untuk dapat memahami enam hukum Saint-René, Tao Changlong ini, Zouan bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Bagaimanapun juga, penganut Tao Changlong adalah seorang suci puncak di zaman kuno. Bahkan di alam petapa surgawi, dia adalah seorang tokoh dikdaya puncak. Dia adalah seorang jenius yang langka di zaman itu, jadi mampu memahami enam jenis hukum sungguh menakjubkan. Xiaohei berdiri di bahu Zouan dan mendesah dengan emosi. Meskipun Long Xiaotian tidak mengatakan apa-apa, matanya juga penuh dengan keterkejutan. Long Xiaotian juga seorang sage besar yang telah memahami dua jenis hukum. Dia tahu betul betapa sulitnya memahami hukum Saint-René sendirian. Jika dia tidak memahami Saint-René yang diberikan Zouan kepadanya, dia mungkin tidak akan mampu memahami hukum angin. Adapun hukum kegelapan, pada awalnya adalah hukum yang telah dia pahami selama bertahun-tahun. Belakangan, dia memahami hukum kegelapan berdasarkan hukum angin. Dapat dikatakan bahwa Long Xiaotian telah memahami dua jenis hukum karena keberuntungan. Sedangkan untuk memahami hukum jenis ketiga, menurut pendapat Long Xiaotian, sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan jika dia menjadi seorang petapa surgawi, akan sulit baginya untuk memahami jenis hukum ketiga. Lagipula, sangat sulit untuk memahami banyak hukum pada saat yang bersamaan. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan dan kemampuan pemahaman yang memadai, memahami banyak hukum hanyalah mimpi belaka. Namun, Guru Tao Chang Long adalah monster yang tiada taranya. Dia sebenarnya memahami sendiri enam jenis kekuatan hukum. Benar-benar menakutkan. Ayah, misi saya kali ini adalah memasuki dua zona terlarang dan memahami kekuatan hukum di dalamnya. Ayah, maukah kamu memasuki zona terlarang bersamaku? Zouan bertanya pada Long Xiaotian. Tentu saja, kita akan pergi bersama. Long Xiaotian menyeringai. Lagipula, ada hukum Saint Rune yang sudah jadi di zona terlarang sebagai referensi. Selama pemahaman seseorang tidak terlalu buruk, pada dasarnya mereka bisa memahaminya. Ini jauh lebih mudah daripada memahaminya sendirian. Zouan mengangguk. Long Xiaotian benar. Memahami hukum Saint Rune para pendahulu jauh lebih mudah daripada memahami hukum itu sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman para pendahulunya. Yang perlu dia lakukan hanyalah meniru Rune dari hukum Saint Rune. Selain itu, hal ini dapat sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memahami hukum. Kita harus segera mencapai alam atas. Astaga! Kecepatan naiknya reruntuhan meningkat pada awalnya, kemudian secara bertahap melemah dan akhirnya berhenti. Sinar cahaya yang kuat meledak, menyebabkan Zouan dan Long Xiaotian tanpa sadar menyipitkan mata. Saat mereka berdua membuka mata lagi, yang muncul di hadapan mereka bukanlah daratan yang mereka duga, melainkan lautan tak berujung. Di depan laut berdiri sejumlah gunung mengjulang tinggi yang mengjulang hingga ke awan. Sekilas, ada sembilan belas gunung. Setiap gunung sangat luas, jauh lebih besar dari sembilan puncak utama di halaman dalam alam Divine Spectre. Bahkan seluruh pegunungan tempat halaman dalam berada jauh lebih besar dari itu. Lereng pegunungan diselimuti kabut putih yang sangat tebal. Ada gunung dan sungai, kicau burung dan wangi bunga. Itu tampak seperti surga. Namun, di antara sembilan belas gunung, ada satu yang sangat unik. Gunung ini terletak di tengah-tengah delapan belas gunung lainnya. Ukuran dan luas gunung ini sedikit lebih besar dibandingkan delapan belas gunung lainnya. Yang lebih aneh lagi, gunung ini diselimuti lapisan kabut hitam pekat dari kaki hingga puncaknya. Kabut hitam dipenuhi aura aneh. Gunung ini sangat aneh. Zhuawan dan Long Xiaotian saling berpandangan. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Yang jelas, gunung unik ini sempat meninggalkan kesan mendalam bagi mereka berdua. Zhuawan, aku sebenarnya tidak bisa merasakan hukum langit dan bumi di alam atas, kata Long Xiaotian dengan ekspresi serius. Tatapan Zhuawan serius. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya menjadi sangat serius. Mungkin sebaiknya kita memasuki salah satu gunung terlebih dahulu untuk memahami situasinya, saran Zhuawan. Long Xiaotian mengangguk. Dia tentu saja tidak keberatan. Segera setelah itu, keduanya terbang menuju gunung terdekat. Sangat cepat. Astaga! Saat mereka berdua keluar dari reruntuhan, tiba-tiba terdengar suara percikan air. Segera setelah itu, bayangan hitam terbang keluar dari air dan menerkam menuju Zhuawan dan Long Xiaotian. Hah! Anda sedang mendekati kematian. Tatapan Long Xiaotian menjadi dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan hukum angin tersapu. Bila angin yang mengerikan tersapu. Engah! Bayangan hitam itu langsung terpotong-potong oleh bila angin. Darah berceceran di mana-mana. Zhuawan dan Long Xiaotian melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam di depan mereka. Penampilannya mirip dengan hiu, namun tubuhnya beberapa kali lebih besar dari hiu biasa. Matanya merah padam dan ada sirip di punggungnya. Tubuhnya menunjukkan jejak aura ganas. Apa ini? Kelihatannya bukan metabis, gumam Zhuawan pelan. Saya tidak yakin. Itu mungkin binatang buas yang hanya ada di alam atas. Mari kita lanjutkan. Long Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata. Suosh! 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 Namun, tidak lama setelah mereka berdua bangun dan berangkat, terdengar suara percikan air terus-menerus. Kemudian, ikan-ikan aneh sebelumnya berkerumun keluar dari air dan bergegas menuju Zhuawan dan Long Xiaotian. Jumlahnya banyak. Wajah Long Xiaotian menjadi pucat. Jumlah ikan aneh di bawah terlalu banyak. Jumlahnya hampir puluhan ribu. Ayah, ikut aku. Zhuawan meraih lengan Long Xiaotian dan menggunakan hukum kekosongan. Dia membawa Long Xiaotian ke dalam kehampaan dan menghindari serangan ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, Zhuawan, yang telah menguasai hukum kekosongan, sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengusir gerombolan ikan aneh. Kelompok ikan aneh ini tidak sederhana. Dengan begitu banyak ikan yang berkumpul, aku khawatir bahkan prajurit kaisar tingkat tinggi biasa pun tidak akan mampu mengatasinya, kata Long Xiaotian dengan sungguh-sungguh. Bagian laut ini sangat aneh. Seolah-olah daerah sekitarnya dipenuhi ikan-ikan aneh ini. Zhuawan menunjuk ke laut di bawah dan melihat ada banyak bayangan hitam yang melonjak liar di bawah air. Wajah Long Xiaotian menjadi pucat saat melihat ini. Daripada menyebutnya laut, lebih tepat menyebutnya sarang binatang. Jumlah binatang di sini bahkan lebih padat daripada di laut. Ayo cepat keluar dari sini. Zhuawan meraih Long Xiaotian dan kekuatan kehampaan berputar di sekitar mereka. Keduanya memasuki kehampaan lagi, dan bayangan hitam yang terus-menerus melonjak di permukaan laut berangsur-angsur menjadi tenang, mungkin karena mereka telah kehilangan target. Sekitar setengah hari kemudian, Zhuawan menggunakan hukum kekosongan untuk menghindari berbagai binatang di laut dan tiba di gunung terdekat. Zhuawan memperhatikan bahwa mata binatang buas di laut semuanya merah, seolah-olah mereka sudah gila. Mereka akan menggigit siapapun yang mereka lihat. Bahkan ketika Long Xiaotian melepaskan tekanan dari seorang suci, binatang buas di laut tetap tidak tergerak dan menyerang tanpa rasa takut akan kematian. Ketika mereka sampai di tepi gunung dan hendak melangkah ke pantai, mereka dihadang oleh kekuatan yang sangat besar. Kekuatan macam apa ini? Keduanya mundur beberapa langkah dan melihat dengan penuh rasa ingin tahu pada penghalang kekuatan yang menutupi permukaan gunung. Kekuatan ini sangat aneh, kelihatannya sangat longgar dan auranya tidak kuat, tetapi ketika mereka berdua mendekat, mereka tanpa sadar terdorong menjauh, seolah-olah ada semacam kekuatan reaksi yang mendorong mereka menjauh. Yang mengejutkan mereka bukanlah kekuatan dari kekuatan ini, tetapi fakta bahwa kekuatan ini tidak mereka kenal. Kekuatan ini bukanlah energi bintang dari Kaisar Beladiri maupun energi suci dari orang suci. Itu sangat aneh. Siapa kalian berdua? Setelah Zhuawan dan Long Xiaotian diusir, mereka segera menarik perhatian beberapa orang di kaki gunung. Kemudian, beberapa pria kekar melangkah ke pantai dan menatap Zhuawan dan Long Xiaotian dengan waspada. Mereka, orang biasa. Ketika mata Zhuawan dan Long Xiaotian tertuju pada beberapa pria di kaki gunung, mereka berdua tercengang. Ini karena orang-orang ini tidak memiliki aura seni beladiri, bahkan sedikitpun fluktuasi energi primer. Mereka adalah orang-orang biasa yang belum pernah berlatih ilmu beladiri. Namun, orang-orang biasa ini penuh vitalitas, wajah mereka sedikit merah, dan tubuh mereka kuat. Mereka jauh lebih kuat dari orang biasa. Apa yang sedang terjadi? Masih ada orang biasa di alam atas. Zhuawan dan Long Xiaotian saling memandang dan keduanya terkejut. Jelas sekali mereka sangat bingung. Awalnya, mereka menduga bahwa kualitas seniman beladiri di alam atas pasti di atas dunia makro yang panik. Tidak mungkin orang biasa yang tidak mengetahui ilmu beladiri ada, namun sekarang mereka benar-benar salah. Aku bertanya siapa kamu? Mengapa kamu bertindak begitu licik? Apakah Anda mata-mata dari gunung lain? Di antara beberapa pria, pemimpinnya sangat kekar. Wajahnya sedikit muram saat dia menanyai Zhuawan dan Long Xiaotian. Saudaraku, kami bukan mata-mata yang dikirim oleh gunung lain, melainkan penumpang yang jatuh ke air di dekatnya. Kebetulan gunung ini sangat dekat dengan kami, jadi kami ingin berlindung sementara di sini. Pada saat yang sama, Zhuawan mengeluarkan batu roh kelas atas dari cincin spiritual dan memegangnya di tangannya. Tentu saja, pada saat ini, Zhuawan juga sedikit ragu apakah batu roh dari dunia luar dapat digunakan di sini. Bagaimanapun, ini adalah dunia mikro yang diciptakan oleh Chang Long Tao. Mungkin mata uangnya berbeda dengan dunia luar. Meski begitu, Zhuawan tetap bersikap untuk mencobanya. Prinsip uang yang menggerakkan hati orang dapat diterapkan dimanapun. Benar saja, ketika Zhuawan mengeluarkan batu roh, beberapa pria semuanya menunjukkan ekspresi serakah, seolah-olah batu roh adalah harta langka di mata mereka. Apakah kamu masih membawa batu ini? Pemimpin itu tiba-tiba bertanya. Ya, tentu saja. 1426. Laut binatang yang menakutkan. Aku ingin tahu apakah kalian bisa membuat pengecualian. Zhuawan berkata sambil tersenyum. Para pria berotot di tepi pantai segera mulai berdiskusi satu sama lain, seolah-olah mereka ragu-ragu tentang sesuatu. Bos, saya tidak bisa merasakan aura apapun dari mereka. Saya khawatir mereka sangat lemah. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membiarkan mereka masuk. Salah satu pria itu berkata dengan lembut. Pemimpinnya mengerutkan kening dan berkata, kalian harusnya tahu betapa berbahayanya lautan binatang yang menakutkan itu. Sungguh sulit dipercaya kalau keduanya bisa sampai ke pantai dengan selamat. Aku khawatir itu bukan hal yang mudah. Pria satunya, sebaliknya, berkata dengan santai, bos, apa yang kamu takutkan? Kita punya dewa gunung. Bagaimana bisa dua orang saja mengancam gunung ke-18 kita? Mata pemimpin itu berkedip-kedip ketika dia berkata, kamu benar. Dengan kehadiran dewa gunung, para iblis tidak akan bisa menyerang gunung ke-18 kita. Biarkan mereka masuk. Karena itu, pria kekar itu datang sebelum Zhuowen dan Long Xiaotian. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, pegang tanganku. Aku akan menarikmu masuk. Zhuowen dan Long Xiaotian saling bertukar pandang. Mereka tidak curiga dan meletakkan tangan mereka di tangan pria tersebut. Setelah itu, mereka merasakan kekuatan luar biasa datang dari tangan mereka. Setelah itu, kekuatan aneh menyebar dari tubuh pria itu ke tubuh mereka. Suara mendesing. Pria itu menarik dengan kuat, dan Zhuowen serta Long Xiaotian ditarik ke gunung seolah-olah mereka telah berteleportasi. Kekuatan macam apa ini? Zhuowen dan Long Xiaotian saling memandang dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Pria kekar yang memimpin kelompok itu tampaknya tidak memiliki riak yuan power di tubuhnya. Namun, energi misterius yang menyebar dari tubuhnya tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan aneh inilah yang telah membuka penghalang di permukaan gunung, memungkinkan Zhuowen dan Long Xiaotian masuk. Mungkin karena dia merasakan keheranan di mata Zhuowen dan Long Xiaotian, pria kekar itu mengungkapkan ekspresi bangga, jantungnya berdebar kencang. Jelas, dia salah mengira ekspresi Zhuowen dan Long Xiaotian sebagai keheranan akan kekuatannya. Bos Les adalah satu-satunya yang memiliki badan raja di desa kami. Di antara ratusan desa di kaki gunung, dia adalah salah satu yang terbaik. Beberapa antek di belakang pria kekar itu sangat pintar, dan mereka menyanjung pria kekar itu. Meskipun pria kekar itu mengatakan tidak, tubuh dan ekspresinya sangat jujur, dan dia tampak sangat bangga. Zhuowen dan Long Xiaotian saling menatap. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa yang disebut badan raja itu. Ayah, saya khawatir sistem budidaya batas atas sangat berbeda dengan sistem di dunia besar pang dan dunia luar. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan utama, fisik, ki, dan darah mereka adalah jauh lebih kuat dan kuat daripada seniman bela diri biasa. Zhuowen diam-diam mengirimkan suaranya ke Long Xiaotian, dan Long Xiaotian mengangguk sedikit. Sejak awal, dia telah menyadari bahwa orang-orang ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan utama. Awalnya, dia mengira orang-orang ini hanyalah orang biasa. Belakangan, ketika dia bertemu dengan pria kekar itu, gagasan itu langsung ditolak. Selain tubuh raja yang telah disebutkan orang-orang ini sebelumnya, mereka berdua langsung berpikir bahwa metode budidaya batas atas sangat berbeda dengan metode dunia luar. Tentu saja, ada juga dewa gunung yang pernah disebutkan orang-orang ini sebelumnya. Eksistensi macam apa itu? Kami memiliki total lima orang di sini. Seharusnya tidak berlebihan bagimu untuk memberi kami lima batu sekarang, kan? Pria kekar yang memimpin itu cukup berterus terang. Dia menggosok tangannya dan tersenyum pada Zhuowen. Tidak terlalu banyak. Zhuowen tersenyum tipis, mengeluarkan lima batu roh, dan menyerahkannya kepada pria kekar bernama Les. Yang terakhir menerimanya dengan senang hati, dan kemudian membagi batu roh dengan yang lain. Namaku Les, dan keempat orang ini adalah bawahanku. Mereka bernama Dagou, Ergou, Sangou, dan Sigou. Batu-batu milikmu ini cukup bagus. Mereka benar-benar dapat memperkuat fisik seseorang. Bagi kami para kultifator tubuh, itu adalah suplemen yang bagus. Setelah membagikan batu roh, Les menunjuk keempat orang di belakangnya dan memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Dagou, Ergou, Sangou, dan Sigou. Setelah mendengar perkenalan Les, Zhuowen dan Long Xiaotian terdiam. Penamaan ini terlalu biasa. Namun, ketika mereka melihat keempat bawahan Les tampak tidak peduli, keduanya menutup wajah, dan mata mereka penuh ketidakberdayaan. Saya memiliki batu roh lain di sini. Bantu saya menjelaskan situasi gunung ini, dan batu roh ini milik Anda. Zhuowen mengeluarkan batu roh lainnya dan melemparkannya ke Les sambil tersenyum. Setelah menangkap batu roh, Les buru-buru memasukkannya ke dalam pakaiannya dan berkata, Tidak masalah. Ikuti aku. Dengan itu, Les memimpin Zhuowen dan Long Xiaotian ke kedalaman gunung. Area di kaki gunung besar ini sangat luas, setara dengan benua kecil. Di ujung gunung ada jalur pegunungan terus-menerus yang memanjang hingga ke puncak gunung. Sekilas ada desa-desa di kaki gunung. Desa-desa ini tidak terlalu jauh satu sama lain, dan mereka seperti suku, tersebar secara acak di kaki gunung. Desa-desa dipenuhi dengan tawa. Ada pria, wanita, anak-anak, dan orang tua. Semua rumah terbuat dari jerami, dan terlihat sederhana dan kasar. Selain itu, Zhuowen menemukan bahwa desa-desa di kaki gunung ini memiliki satu kesamaan. Di pintu masuk tiap desa terdapat patung perunggu setinggi puluhan kaki. Patung perunggu ini bergambar seorang pria parubaya bertubuh ramping. Rambutnya diikat menjadi mahkota, dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia berpakaian seperti seorang sarjana. Namun, ciri wajah patung tersebut tidak jelas. Atau lebih tepatnya, fitur wajah ditutupi oleh suatu jenis energi, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat tampilan sebenarnya dari fitur wajah tersebut. Itulah Dewa Gunung kita. Karena Dewa Gunung kita bisa menjalani kehidupan yang begitu damai, dan kita tidak akan diserang oleh monster laut yang ganas. Semua orang hidup dalam damai dan bahagia sesuai keinginan mereka. Les menunjuk ke patung perunggu di depan desa dan memperkenalkannya kepada Zhuowen dan Long Xiaotian dengan ekspresi kagum. Dewa Gunung. Zhuowen menatap patung itu dan mengerutkan kening. Ia bertanya, ada banyak sekali desa di kaki gunung. Apakah setiap desa mempunyai patung seperti ini? Les mengangguk. Itu benar. Selama patung Dewa Gunung didirikan, desa kami akan bisa hidup dan bekerja dengan damai dan sejahtera. Ini adalah berkah dari Dewa Gunung. Itu adalah sesuatu yang harus dibangun. Jika tidak, bencana akan menimpa desa tersebut. Apakah seburuk itu? Zhuowen dan Long Xiaotian bertukar pandang dan berkomunikasi secara telepati. Les membawa Zhuowen dan Long Xiaotian kembali ke desanya. Sepanjang perjalanan, penduduk desa menyambut les dengan sangat antusias. Meskipun Zhuowen dan Long Xiaotian adalah wajah yang tidak dikenal, menyebabkan banyak orang mengungkapkan ekspresi ragu, kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi ramah dan tidak menunjukkan permusuhan apapun. Zhuowen dan Long Xiaotian merasa agak sulit menghadapi penduduk desa yang sederhana seperti itu. Sudah lama sekali mereka tidak merasakan kesederhanaan dalam dunia pencaksilat. Satu-satunya perasaan yang mereka miliki adalah saling menipu dan licik satu sama lain. Jika Anda tidak bertindak kejam, Anda mungkin akan mati. Namun, Zhuowen dan Long Xiaotian merasa agak sulit beradaptasi dengan suasana sederhana di sini. Zhuowen mengobrol cukup banyak dengan les sepanjang perjalanan dan berhasil mengumpulkan banyak informasi darinya. Ternyata wilayah laut ini disebut Laut Setan yang menakutkan. Ada banyak binatang jahat dan ganas di dalamnya. Jika seseorang secara tidak sengaja terjatuh, dia harus menghadapi serangan monster jahat yang tak ada habisnya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri, mereka pasti akan mati jika jatuh ke Laut Iblis yang menakutkan. Di Laut Iblis yang menakutkan, ada sembilan belas gunung. Di antaranya, delapan belas gunung pertama penuh vitalitas dan berisi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, setiap gunung memiliki dewa gunung yang duduk di atasnya. Delapan belas gunung memiliki nama yang sederhana. Itu adalah gunung pertama, sampai ke gunung ke-delapan belas. Para dewa gunung diberi nama sesuai dengan nama gunung tersebut. Misalnya, dewa gunung dari gunung pertama disebut Dewa Gunung Pertama, sedangkan Dewa Gunung ke-delapan belas disebut Dewa Gunung ke-delapan belas. Zhuawan dan Long Xiaotian berada di gunung ke-delapan belas. Dewa gunung ke-delapan belas adalah pilar semua makhluk hidup di gunung dan juga merupakan kepercayaan semua makhluk hidup. Namun, ketika Zhuawan bertanya tentang gunung ke-sebilan belas, ekspresi les berubah drastis. Dia tidak mengatakan apapun untuk menjelaskan, seolah-olah ada hal yang tabu. Zhuawan, gunung ke-sebilan belas sepertinya merupakan semacam tabu. Mungkinkah itu area terlarang yang kamu sebutkan? Long Xiaotian mengirimkan suaranya ke Zhuawan. Sangat mungkin. Di antara sembilan belas gunung, hanya gunung ke-sebilan belas yang tidak memiliki makhluk hidup. Selain kawasan terlarang yang disebutkan oleh Chang Long Tao, tidak ada yang lain. Zhuawan tersenyum tipis. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana menuju ke gunung ke-sebilan belas saat ini. Dikatakan bahwa laut di dekat gunung ke-sebilan belas jauh lebih menakutkan daripada di sini. Selain itu, kita tidak tahu banyak tentang gunung ke-sebilan belas, Long Xiaotian berkata dengan ragu-ragu. Itulah mengapa kita harus menemukan dewa gunung ke-delapan belas. Karena misinya mengatakan bahwa ada rune suci dan harta langka lainnya di area terlarang, menurutku dewa gunung ke-delapan belas tidak akan melepaskan hal-hal ini. Jika kita mau mendapatkan barang-barang ini, kita harus mengirim seseorang ke gunung ke-sebilan belas, kata Zhuawan dengan percaya diri. Ya, itulah satu-satunya cara. Long Xiaotian mengangguk. Les membawa Zhuawan dan Long Xiaotian berkeliling desa sekitarnya. Kemudian, dia berhenti dan berkata, saya telah menunjukkan kepada Anda desa-desa di kaki gunung. Saya rasa ini sudah waktunya. Zhuawan tersenyum dan mengeluarkan dua batu roh dari cincin rohnya. Dia berkata, Saudara Les, saya juga ingin bertanya, bagaimana kita bisa bertemu dengan dewa gunung? Saya mendengar Anda mengatakan bahwa dewa gunung tinggal di puncak gunung. Apakah itu berarti kita bisa bertemu dengan dewa gunung jika kita mendaki ke puncak gunung? Ekspresi Les sedikit berubah, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa gunung ada di mana-mana, tetapi itu juga ilusi. Jika Anda ingin menemukan dewa gunung, saya menyarankan Anda untuk menyerah karena tidak ada seorang pun di gunung ke-18 yang pernah melihatnya. Dewa gunung. Tidak ada seorang pun di puncak gunung yang pernah melihat dewa gunung. Zhuawan bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu tentang itu. Orang-orang di puncak gunung semuanya adalah orang-orang penting. Anda harus memiliki setidaknya badan kaisar agar memenuhi syarat untuk mendaki ke sana. Saya hanya badan raja, jadi saya bisa, aku tidak menjawab pertanyaanmu. Les menggelengkan kepalanya. Di atas tubuh kaisar. Zhuawan dan Long Xiaotian saling memandang dan merenung. 1427. Tubuh suci. Di mata banyak kultifator di dunia atas, tubuh fisik adalah sumber segala kekuatan. Hanya tubuh fisik yang bisa bertahan selamanya. Oleh karena itu, para penggarap di dunia atas tidak pernah mengembangkan vitalitas. Sebaliknya, mereka mengembangkan tubuh fisik. Di sini, level tubuh fisik mirip dengan level kekuatan asal. Mereka adalah badan raja, badan raja, badan kaisar, dan badan suci. Sesuai dengan namanya, tubuh raja berhubungan dengan tiga alam raja Zhao, sedangkan tubuh suci berhubungan dengan alam ziarah. Les memiliki tubuh raja. Dia adalah salah satu yang terbaik di ratusan desa di kaki gunung, namun dia tetap tidak punya hak untuk naik gunung. Bukan karena dia tidak ingin naik, tetapi gunung ke-18 memiliki tekanan yang sangat kuat. Para penggarap gunung ke-18 menyebut tekanan ini sebagai kekuatan Tuhan, juga dikenal sebagai kekuatan Dewa Gunung. Dikatakan bahwa kekuatan Dewa Gunung adalah ujian yang ditetapkan oleh Dewa Gunung untuk seluruh gunung. Itu memiliki efek yang sangat kuat dalam melemahkan tubuh fisik. Gunung ke-18 tingginya 10 ribu kaki. Ini dibagi menjadi empat tingkat. Tingkat pertama adalah kaki gunung. Kekuatan Tuhan adalah yang terlemah di sana. Penggarap dengan badan raja dan di bawahnya dapat menahannya. Tingkat kedua adalah 30 ribu kaki di atas kaki gunung. Para penggarap dengan badan raja dan di atasnya berkumpul di sana. Tidak ada desa di sana, tapi kota-kota kecil. Tingkat mereka lebih tinggi daripada desa-desa di kaki gunung. Tentu saja ukurannya jauh lebih kecil. Tingkat ketiga adalah 70 ribu kaki di atas kaki gunung. Para penggarap dengan tubuh kaisar berkumpul di sana. Kekuatan kaisar sangat luas. Mereka dapat menghancurkan ruang dengan lambayan tangan mereka. Mereka dapat menghancurkan udara dengan sejumput kekuatan mereka. Tangan. Tingkat keempat adalah 10 ribu kaki di atas kaki gunung ke-18. Itu juga merupakan puncak gunung ke-18. Hanya dua benda suci dari gunung ke-18 yang ada di sana. Berbicara tentang ini, mata les dipenuhi rasa hormat. Dia melanjutkan, tubuh suci adalah perwakilan dari dewa gunung. Jika Anda ingin melihat dewa gunung, Anda harus pergi ke puncak gunung dan melihat dua tubuh suci. Tentu saja, itu tidak mungkin. Hanya para penggarap kuat seperti tubuh suci yang dapat berjalan 10 ribu kaki dan mendaki ke puncak gunung. Orang biasa tidak bisa naik sama sekali. Tubuh suci sangat misterius. Saya belum pernah melihatnya mereka. Aku hanya pernah mendengar tentang mereka. Berbicara tentang ini, les menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berpikir bahwa tidak mungkin pergi ke puncak gunung untuk melihat dua tubuh suci. Bolehkah pergi ke puncak gunung? Ayah, ayo kita naik bersama. Zuo Wen menganggup dan berbicara dengan serius. Senyuman di wajah les membeku. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang kamu bicarakan? Anda ingin pergi ke puncak gunung? Bukannya aku meremehkanmu, tapi puncak gunung itu sungguh mustahil untuk didaki. Saya khawatir bahkan level kedua pun akan sangat sulit. Zuo Wen tersenyum sopan dan bertukar pandang dengan Long Xiaotian. Mereka berdua berjalan menuju ujung desa dan menaiki tangga batu kapur yang menuju ke puncak gunung. Ini tubuh ruse menegang ketika dia melihat dua sosok yang berjalan menuju puncak gunung. Pandangannya sangat rumit. Setelah dia sadar kembali, dia menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kedua orang ini benar-benar tidak takut mati. Mereka terlihat begitu lembut dan lembut. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan kekuatan ilahi? Saya harus mengikuti kedua orang ini. Jika terjadi sesuatu pada mereka, saya dapat membantu mereka. Dengan itu, les mengikuti di belakang Zuo Wen dan Long Xiaotian. Zuo Wen dan Long Xiaotian tidak memiliki aura kultivasi fisik apapun. Di matanya, mereka adalah dua pemula. Dia tidak mengira mereka bisa pergi jauh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat les tercengang. Ini karena Zuo Wen dan Long Xiaotian menaiki tangga selangkah demi selangkah. Mereka tidak takut dengan kekuatan ilahi yang semakin kuat. Mereka berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Di sisi lain, les sendiri mulai terengah-engah. Dia sedikit lemah. Apa-apaan ini? Mengapa kedua pemula ini sama sekali tidak takut pada kekuatan ilahi? Les mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk mengikuti di belakang Zuo Wen dan Long Xiaotian. Dengan kekuatan Zuo Wen dan Long Xiaotian saat ini, mereka tidak takut dengan kekuatan ilahi antara tingkat pertama dan kedua. Hanya kekuatan ilahi di atas tingkat ketiga yang dapat mengancam mereka. Pada ketinggian tiga ribu kaki, les mengertakkan gigi dan merangkak di belakang Zuo Wen dan Long Xiaotian. Tekanan mengerikan menekan tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah sepuluh ribu semut sedang menggerogoti hatinya. Kita akan mencapai level kedua. Les, apakah kamu ingin naik ke level kedua? Zuo Wen tiba-tiba bertanya dengan acuh tak acuh. Saat ini, Les hampir mengikau. Dia menyipitkan matanya dan hanya bisa melihat langkah Zuo Wen dan Long Xiaotian. Dia bahkan tidak bisa mendengar pertanyaan Zuo Wen dengan jelas. Dia hanya bisa mendengar tingkat kedua. Ya, saya ingin memasuki level kedua. Saya ingin menjadi tubuh raja. Les mencengkeram tanah di bawah kakinya. Memasuki level kedua dan menjadi tubuh raja telah menjadi impiannya selama bertahun-tahun. Namun, tidak mudah untuk menerobos sebagai seorang kultifator tubuh. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, sulit untuk memasuki level kedua di bawah kekuatan ilahi. Tapi hari ini, dia mengikuti di belakang Zuo Wen dan Long Xiaotian. Entah kenapa, dia telah sampai di ketinggian 30 ribu kaki. Dia hanya perlu mengambil satu langkah lagi untuk mencapai level kedua. Itu adalah tempat di mana kaisar fisik berkumpul. Kemudian, dia bisa menjadi salah satu dari mereka. Kamu akan memasuki level kedua dan menjadi tubuh raja. Zuo Wen terkekeh dan meraih tubuh Les dengan tangan kanannya. Kemudian, dia melangkah melewati ambang batas 3 ribu kaki. Gemuruh. 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 Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan ilahi tingkat kedua mengalir ke tubuh Les seperti sungai yang mengalir ke laut. Saat kekuatan ilahi mengalir ke dalam tubuhnya, aura di tubuh Les menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah seekor binatang buas lahir di tubuhnya. Les, sebaliknya, diliputi oleh perasaan nyaman dari kekuatan ilahi dan kelelahan karena pendakian. Dia menangis panjang dan pingsan sepenuhnya. Tingkat kedua memang merupakan tempat berkumpulnya kota-kota. Fenomena yang disebabkan oleh terobosan Les dari tubuh raja menjadi tubuh raja mungkin telah menarik perhatian badan raja lainnya di tingkat kedua. Saya pikir kita harus pergi, Long Xiaotian kata Zuo Wen. Oke, ayo pergi. Zuo Wen mengangguk. Segera setelah itu, mereka berdua maju selangkah dan menghilang dari tempatnya. Zuo Wen telah membantunya sebanyak yang dia bisa. Bisa atau tidaknya Les menjadi badan raja bergantung pada keberuntungannya sendiri. Astaga, astaga. Setelah Zuo Wen dan Long Xiaotian pergi, sosok dengan aura menakutkan bergegas keluar kota di tingkat kedua. Mereka semua bergegas menuju Les yang tak sadarkan diri. Seseorang dari tingkat pertama telah memasuki tingkat kedua. Orang ini telah menerima kekuatan ilahi. Tidak akan lama sebelum dia menjadi badan raja. Orang ini akan menjadi anggota tubuh raja kita. Bawa dia kembali ke kota. Ada pun milik siapa dia, kita akan mendiskusikannya setelah dia bangun. Para penggarap tubuh raja yang bergegas berdiskusi sebentar, lalu membawa Les yang tidak sadarkan diri pergi dan pergi. 70 ribu kaki. Kekuatan ilahi di sekitar kita cukup menarik. Pada ketinggian 70 ribu kaki, Zuo Wen berdiri diam dengan senyum tipis di wajahnya. Kekuatan ilahi di ketinggian 70 ribu kaki telah membuat Zuo Wen merasakan sesuatu. Ayo pergi, kita harus berhati-hati saat memasuki tingkat ketiga. Disitulah badan raja berkumpul. Hanya saja, jangan menimbulkan masalah, kata Long Xiao Tian sambil tersenyum. Ayah, dengan kombinasi kita, aku khawatir hanya dua badan suci di puncak gunung ke-18 dan dewa gunung legendaris yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Badan raja di tingkat ketiga seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita, kata Zuo Wen sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa untuk berhati-hati, kata Long Xiao Tian hati-hati. Zuo Wen mengangguk, dan keduanya melangkah ke tingkat ketiga. Tekanan yang sangat kuat. Tekanan tubuh raja ini sebenarnya dapat menyebabkan beberapa hambatan bagiku. Begitu mereka memasuki tingkat ketiga, Zuo Wen sedikit menekuk lutut dan menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi hati-hati. Dia mengedarkan seluruh kekuatan abadi di tubuhnya untuk melawan kekuatan ilahi. Seseorang telah memasuki tingkat ketiga. Mungkinkah seseorang telah maju ke tubuh raja? Di puncak gunung ke-18, tekanan di sini sangat kuat. Udara di sekitarnya bahkan samar-samar membentuk bentuk naga, burung phoenix, dan berbagai binatang aneh lainnya. Segala jenis binatang aneh memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Di puncak gunung, ada platform oval besar. Di peron berdiri sebuah istana besar. Di alun-alun depan istana, dua sosok tegap berdiri berdampingan. Salah satunya sudah tua dan yang lainnya masih muda. Yang tua tampak berusia 60-an, tetapi ia tampak berusia 40-an. Anehnya, tulangnya besar, dan lengannya panjang. Dia tampak seperti kera dengan proporsi tubuh yang tidak normal. Yang muda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Tingginya sekitar 10 kaki, dan otot-ototnya menonjol seperti raksasa kecil. Permukaan tubuh mereka memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang, seolah-olah mereka disepu emas. Aura agung keluar dari tubuh mereka. Kekuatan ilahi yang sangat besar di sekitar puncak gunung berubah menjadi binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka menyapu mereka berdua, suara benturan logam terdengar. Mereka sama sekali tidak dapat menyakiti mereka berdua. Kekuatan ilahi di puncak gunung sangat menakutkan. Tubuh raja biasa akan hancur menjadi bubur berdarah dalam sekejap. Namun, keduanya tampak baik-baik saja. Dan aku merasa ada dua orang yang telah memasuki level ketiga kali ini. Ini agak aneh. Orang yang paling dekat dengan tubuh raja di level kedua adalah Weitong. Selain anak ini, tidak ada sepertinya orang kedua, kan? Orang tua itu sedikit mengernyit. Aku tidak bisa memikirkan orang kedua. Kita bisa menggunakan aura kekuatan ilahi untuk mengembalikan penampilan dua orang yang telah memasuki level ketiga. Lalu kita akan mengetahuinya. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua itu menganggup dan setuju, kalau begitu, mari kita coba. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengepalkan tangan kanannya. Tiba-tiba terdengar suara berderak. Lengannya meledak dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala, seperti matahari kecil. Tiba-tiba, kekuatan ilahi di sekitar lelaki tua itu mulai menjadi gila. Kemudian, seperti sungai yang mengalir ke laut, ia berkumpul di depan mereka berdua, membentuk dua sosok buram. Seiring berjalannya waktu, kedua sosok itu perlahan menjadi jelas. Mereka berubah menjadi penampilan Zua Wen dan Long Xiaotian. Siapakah kedua orang ini? Melihat mereka berdua, lelaki tua dan pemuda itu tercengang. Mereka tidak bisa tidak bertanya pada saat yang sama. Saya belum pernah melihat dua orang ini sebelumnya. Saya khawatir mereka bukan kultifator gunung ke-18. Saya harus naik ke tingkat ketiga untuk melihatnya. Pemuda itu mendengus dingin. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Dia mengambil langkah maju dan melompat turun dari puncak gunung menuju tingkat ketiga. 1428 Bintang Kaisar Area tingkat ketiga tidak luas, dan hanya ada kota yang cukup besar di sini. Fisik Kaisar Gunung ke-18 berkumpul di kota. Mereka yang memiliki fisik Kaisar dianggap elit di gunung ke-18. Bahkan di gunung ke-18, hanya ada sedikit saja. Totalnya hanya ada sekitar 100, jauh lebih sedikit dari level pertama dan kedua. Namun, jika dilihat dari kekuatan pertarungan Napoli, kekuatan pertarungan seorang kultifator tubuh biasanya jauh lebih kuat daripada kultifator pada level yang sama yang mengolahki. Meskipun Napoli memiliki tubuh raja, dengan penglihatan Zhuowen dan Long Xiaotian, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa kekuatan Napoli bahkan lebih menakutkan daripada seniman bela diri alam Raja Surgawi. Namun, ketika mereka memikirkan tentang tubuh fisik seorang kultifator tubuh yang tak tertandingi dan betapa kuatnya mereka, keduanya tidak lagi meragukan kekuatan tempur seorang kultifator tubuh. Mari kita lanjutkan ke tingkat keempat. Selama kita menemukan dua fisik suci, kita akan dapat bertemu dengan Dewa Gunung, kata Long Xiaotian sambil senyum. Namun, begitu suara Long Xiaotian turun, suara udara yang terkoyak tiba-tiba meledak dari kota terdekat. Tiba-tiba, mereka berkumpul di tempat Zhuowen dan Long Xiaotian berada dan mengepung mereka. Apakah kita sudah ketahuan? Zhuowen dan Long Xiaotian saling bertukar pandang dengan tidak percaya. Mereka sangat berhati-hati sepanjang perjalanan, menyembunyikan aura mereka. Tidak mudah untuk menemukannya. Sekarang, hampir semua kaisar fisik di tingkat ketiga telah muncul di sini. Mereka jelas ada di sini untuk mereka, dan sepertinya mereka sudah siap. Kalian berdua bukan kultifator gunung ke-18, kan? Siapa kamu? Hampir seratus kaisar fisik mengelilingi mereka. Kemudian, seorang pemuda dengan aura kuat dan fisik kuat perlahan keluar dari kerumunan. Dia menatap dingin ke arah Zhuowen dan Long Xiaotian. Saat pemuda itu melangkah keluar, kaisar fisik di sekitarnya memandangnya dengan kagum. Jelas sekali bahwa pemuda itu memiliki prestise yang tinggi di antara kelompok kaisar fisik. Tentu saja, kekuatan dan auranya jauh lebih kuat dibandingkan kaisar fisik lainnya. Dia tidak jauh dari menjadi seorang fisik suci. Tentu saja, setelah dia berbicara, pemuda yang memimpin dan kaisar fisika lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini karena mereka tidak dapat merasakan aura apapun dari dua orang di depan mereka. Terbukti, kedua orang ini bukanlah kultifator tubuh. Jika bukan karena mereka berdua berdiri di tingkat ketiga tanpa cedera, semua orang akan memperlakukan mereka sebagai orang biasa. Wajah Zhuowen dan Long Xiaotian berubah sedikit jelek. Mereka tidak mengira akan ditemukan. Kami di sini untuk bertemu dengan Dewa Gunung dari Gunung ke-18 Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membuat pengecualian untuk kami. Long Xiaotian bertanya sambil tersenyum sopan. Apakah menurutmu Dewa Gunung adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Mata pemuda terkemuka itu dingin ketika dia berbicara kasar. Long Xiaotian tidak peduli dengan sikap pemuda itu dan melanjutkan, kalau begitu, Anda juga bisa memberitahu saya syarat untuk bertemu dengan Dewa Gunung. Saya pikir selama kita bisa memenuhi syarat tersebut, seharusnya tidak sulit untuk bertemu dengan Dewa Gunung. Kanan. Kamu ingin bertemu dengan Dewa Gunung. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Pemuda yang memimpin itu mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Matanya dipenuhi dengan provokasi. Oh, jadi maksudmu aku harus mengalahkanmu terlebih dahulu. Zua Wen melangkah maju perlahan dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Pria muda itu menyeringai. Auranya semakin kuat dan kuat. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Kaisar fisik lain di sekitarnya semua memandangnya dengan mengejek. Pemuda yang memimpin bernama Di Sing. Dia dikenal sebagai kaisar fisik terkuat di Gunung ke-18. Kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dua orang yang tiba-tiba mencapai tingkat ketiga memiliki asal-muasal yang misterius, banyak kaisar fisik yang tidak menaruh harapan besar pada Zua Wen dan Long Xiaotian. Mereka sangat percaya diri pada Di Sing. Mengerti. Zua Wen menganggup dengan serius lalu melangkah maju. Dia segera melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang dari pandangan semua orang. Di mana dia? Kaisar fisik di sekitarnya terkejut. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan Zua Wen sama sekali. Seolah-olah Zua Wen telah menghilang dari muka bumi. Mata Di Sing menyipit dan dia menjadi waspada. Seolah-olah Zua Wen benar-benar menghilang. Dia tidak bisa merasakan aura atau sosok apapun. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar dan bergema di telinga Di Sing. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya menekannya. Mata Di Sing berubah drastis saat perasaan bahaya bergema di benaknya. Kemudian, dia meraung dan aura fisik yang kuat keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menjadi semerah arang, dan pola merah menyala menutupi permukaan tubuhnya. Kemudian, Di Sing berbalik dan meninju. Nyala api yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitarnya. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kemudian energi mengerikan keluar. Pupil mata Di Sing menyusut saat dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari tangannya. Seolah-olah sebuah gunung raksasa menimpannya. Api mengamuk membakar langit. Di Sing meraung. Pola di sekujur tubuhnya meledak dengan api yang sangat mengerikan yang membumbung ke langit dan memenuhi cakrawala. Seolah seluruh langit terbakar. Segel naga pembantaian tertinggi. Zuawan berteriak dengan dingin. Kidarah menyembur keluar dan menutupi permukaan tubuhnya dengan tanda berwarna merah darah. Kekuatannya meningkat lapis demi lapis, dan ada kekuatan mengerikan yang bisa mencabut gunung. Hantu naga suci pembantaian tertinggi membumbung tinggi ke langit. Tubuh naganya yang besar bergoyang, dan nyala api yang membakar langit dimusnahkan sepenuhnya oleh hantu naga suci pembantaian tertinggi. Retakan. Dengan kekuatan naga suci pembantaian tertinggi, Zuawan meninju lagi dan mengenai tangan kanan di Sing. Kemudian, suara patah tulang terdengar. Bang. Di Sing berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, memenuhi udara dengan debu. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Semua kaisar fisik memandang di Sing yang terbaring di lubang yang dalam. Tenggorokan mereka gemetar dan mulut mereka menjadi sangat kering. Kaisar fisik terkuat dari gunung ke-18 telah dikalahkan dalam satu gerakan. Sekarang setelah aku mengalahkanmu, apakah aku memenuhi syarat untuk bertemu dengan dewa gunung dari gunung ke-18? Zuawan berdiri di kehampaan dan menatap di Sing. Uhuk-uhuk. Di Sing terbatuk keras. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya menjadi sangat redup, dan tangan kanannya terpelintir secara tidak teratur. Pertukaran pukulan tadi telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Tubuhnya kesakitan seolah-olah sedang terbalik. Anda. Mata di Sing dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka akan dikalahkan dalam satu gerakan. Suara mendesing. Terdengar suara yang menusuk. Kemudian, di pintu masuk tingkat keempat dari tingkat ketiga, cahaya kemasan jatuh dari langit dan menghantam tanah tingkat ketiga. Betapa hidup. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Segera, sosok ramping dengan cahaya kemasan memancar dari tubuhnya perlahan berjalan mendekat. Aura Sein yang perkasa muncul dari sosok itu. Ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Permukaan tubuh bagian atas telanjangnya diukir dengan pola rumit yang bersinar dengan cahaya kemasan. Tuan Hao Xi. Saat pemuda itu berjalan mendekat, kaisar fisik di sekitarnya menunjukkan rasa hormat dan menangkupkan tangan ke arahnya. Zhuawan dan Long Xiaotian sama-sama memandang pemuda itu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Aura orang ini sangatlah kuat, terutama Sein Aura yang samar-samar terpancar dari permukaan tubuhnya. Keduanya harus berhati-hati. Pemuda ini tidak sederhana. Dia mungkin salah satu dari dua Sein fisik di gunung ke-18. Hao Xi berjalan selangkah demi selangkah. Segera, dia melihat dising terbaring di lubang raksasa tidak jauh dari situ. Langkah kakinya tiba-tiba membeku, dan wajahnya berubah jelek. Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Beraninya kamu melukai seseorang dari gunung ke-18? Saat dia berbicara, cahaya kemasan dari tubuh Hao Xi menjadi lebih menyelaukan. Itu seperti matahari kecil. Haha, kami di sini untuk menemui Dewa Gunung. Saya harap saudara ini bisa membuat pengecualian. Long Xiaotian terkekeh. Kamu melukai seseorang dari gunung ke-18 dan masih ingin bertemu dengan Dewa Gunung. Kamu pasti lelah hidup. Hao Xi tersenyum dingin. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung terbang menuju Long Xiaotian. Orang ini sudah tamat. Jika Tuan Hao Xi menyerang, dia pasti akan mati. Kegaduhan terdengar di sekitar saat mereka melihat Hao Xi segera mengambil tindakan. Semua dibodis mengungkapkan senyuman dingin tanpa kecuali. Hao Xi adalah saint fisik dari gunung ke-18. Dia jauh lebih kuat dari di Sing. Di mata fisik kekaisaran ini, Long Xiaotian dan Zhuawan pasti akan mati jika Hao Xi menyerang. Long Xiaotian tersenyum tipis. Saint Aura menyembur keluar. Kemudian, dia melontarkan telapak tangan yang berisi hukum angin. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Ledakan. Saint Aura yang menakutkan meledak. Kemudian, Long Xiaotian dan Hao Xi bertarung sengit. Kemudian, terjadilah ledakan yang menggemparkan bumi. Keduanya berimbang. Tuan Hao Xi tidak menjatuhkan orang ini. Bagaimana mungkin, banyak ahli fisik kekaisaran di sekitar yang terkejut. Mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Berdebar. 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 Baik Hao Xi dan Long Xiaotian mundur puluhan langkah. Kemudian, Hao Xi mengerutkan kening dan berkata, Kamu bukan seorang penggarap tubuh, tetapi kamu sangat kuat. Dari mana asalmu? Kali ini, kami di sini hanya untuk menemui Dewa Gunung. Kami hanya ingin mengetahui situasi Gunung ke-19. Setelah kami selesai, kami akan segera meninggalkan Gunung ke-18, kata Long Xiaotian dengan tenang. Gunung ke-19. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Ekspresi Hao Xi berubah drastis. Dia berkata dengan suara rendah. Aku hanya ingin tahu lebih banyak. Menurutku Dewa Gunung dari Gunung ke-18 pasti mengetahui sesuatu tentang Gunung ke-19, kan? Long Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh. Huh, meski aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Hao Xi mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terus berlari menuju Long Xiaotian. Yang terakhir tentu saja tidak takut. Shane Ora keluar dari tubuhnya dan dia ingin melawan Hao Xi. Ledakan. Namun, saat mereka berdua hendak bertarung lagi, cahaya kemasan yang lebih menakutkan meledak. Keduanya yang hendak bertabrakan langsung berpisah dan mundur beberapa langkah. Tuan Leng Sing. Orang yang muncul di antara Long Xiaotian dan Hao Xi adalah seorang lelaki tua yang juga memancarkan cahaya kemasan. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Long Xiaotian dengan sikap bermusuhan. Leng Sing, kenapa kamu tiba-tiba keluar? Aku bisa menjaga orang ini, kata Hao Xi sambil mengerutkan kening. Leng Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini bukan untuk bertarung. Tuan Dewa Gunung meminta saya untuk turun. Tuan Dewa Gunung. Hao Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. 1429 Dewa Gunung. Tuan Dewa Gunung ingin bertemu dengan dua orang ini. Begitu Leng Sing mengatakan ini, kaisar fisik di sekitarnya menjadi gempar. Dewa Gunung, bahkan kaisar fisik ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Satu-satunya yang mereka lihat adalah Lord Saint Physique, yang berada di tingkat keempat. Kini, kedua orang asing ini baru saja tiba dan diundang untuk bertemu oleh Dewa Gunung. Banyak kaisar fisik yang merasa iri. Murid Hao Xi menyusut, dan dia bertanya dengan heran, Tuan Dewa Gunung ingin melihat dua orang ini. Ya, kalian berdua ikuti aku. Leng Sing menganggup dan segera berjalan menuju pintu keluar tingkat ketiga. Zhuawan dan Long Xiaotian saling memandang, lalu berjalan menuju tingkat keempat di bawah tatapan iri dari banyak kaisar fisika. Hao Xi sedikit mengernyit dan tanpa daya mengikuti di belakang Leng Sing. Satu jam kemudian, mereka berempat sampai di peron di puncak gunung. Kekuatan ilahi di puncak gunung sangat menakutkan. Itu berubah menjadi semua jenis burung dan binatang langka dan menekan mereka berempat. Leng Sing dan Hao Xi secara alami bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka adalah saint fisik dan telah lama terbiasa dengan kekuatan suci di puncak gunung. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Zhuawan dan Long Xiaotian tidak terpengaruh sama sekali. Long Xiaotian memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Hao Xi, jadi mereka berdua tidak terkejut bahwa dia bisa menahan kekuatan suci di sini. Mereka paling terkejut dengan Zhuawan. Melihat aura Zhuawan, itu jauh lebih lemah daripada aura Long Xiaotian, tapi dia masih aman dan sehat. Mereka berempat terdiam sepanjang jalan. Hao Xi dan Leng Sing juga tidak berniat berkomunikasi dengan Zhuawan dan Long Xiaotian. Setelah membawa mereka berdua ke puncak gunung, Leng Sing sampai di puncak istana di tengah peron. Dia berlutut dan berkata dengan sangat tulus, Dewa Gunung Agung, Leng Sing telah membawa orang yang ingin kamu temui. Begitu kata-kata ini diucapkan, kekuatan suci di puncak gunung menjadi sangat ganas. Segera, kekuatan ilahi mulai berubah menjadi badai besar, dan akhirnya membentuk kepala besar di puncak istana. Kepala ini botak, dengan wajah berwibawa dan mata tajam. Penampilannya bermartabat. Aura yang sangat kuat. Saat kepala ini muncul, tekanan di puncak gunung menjadi lebih menakutkan. Tubuh Zhuawan sedikit gemetar saat dia berjuang untuk menahan tekanan ini. Tuan Dewa Gunung. Mata Leng Sing dan Hao Xi dipenuhi rasa hormat saat mereka berlutut di tanah dan meneriakkan nama Dewa Gunung. Dewa Gunung ini tidak sederhana. Auranya sangat menakutkan. Long Xiaotian memiliki ekspresi ketakutan di matanya saat dia menatap kepala raksasa itu dan mengirimkan suaranya ke Zhuawan. Kepala itu menganggup pada Leng Sing dan Hao Xi, kalian berdua tinggalkan lantai empat dulu, ada yang ingin kukatakan pada mereka berdua. Leng Sing dan Hao Xi saling melirik dan mengungkapkan ekspresi bingung. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggup dan meninggalkan level keempat. Setelah keduanya pergi, kepala itu diam-diam menatap Zhuawan dan Long Xiaotian. Ia tersenyum dan berkata, kalian berdua datang dari dunia luar Aula Naga Biru, kan? Begitu dia mengatakan itu, murid Zhuawan dan Long Xiaotian menyusut. Mata mereka berkedip ketika mereka berkata, apa yang kamu katakan? Saya tidak memahaminya sama sekali. Haha, Anda berdua memiliki asal mula fluktuasi kekuatan dan telah memahami kekuatan hukum. Di seluruh Aula Naga Biru, kekuatan hukum tidak mungkin ada. Tidak mungkin menguasai kekuatan hukum, kata kepala itu dengan senyuman yang bukan senyuman. Alam atas juga tidak memiliki kekuatan hukum langit dan bumi. Tapi penjaga dunia besar yang panik telah menguasai hukum guntur. Zhuawan bertanya dengan cemberut. Kepala itu tertawa dan berkata, dia juga seorang senyuman bela diri dari dunia luar. Atau lebih tepatnya, dia juga salah satu pewaris Aula Naga Biru. Namun, dia gagal dalam misinya dan tidak mati. Dia tidak akan pernah bisa meninggalkan istana Naga Biru. Langit dan bumi ketiga. Kemudian, dia ditugaskan oleh dewa gunung pertama untuk menjadi penjaga dunia besar yang panik. Dia juga salah satu pewarisnya. Zhuawan dan Long Xiaotian saling pandang, mata mereka penuh kejutan dan ketidakpastian. Jangan kaget. Aula Naga Biru telah ada selama puluhan ribu tahun. Setelah sekian lama, menurutmu apakah kamu satu-satunya pewaris? Kata dewa gunung dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Zhuawan memperlihatkan ekspresi kesadaran. Dia juga teringat kata-kata hantu yang ditinggalkan oleh penganut Tao Naga Biru. Pada saat itu, Zhuawan mengatakan bahwa jika dia, Zhuawan, gagal dalam misinya, balai Naga Biru akan mencari pewaris lain. Tampaknya kemunculan Aula Naga Biru di bawah ibu kota kekaisaran-kekaisaran King Suan bukanlah suatu kebetulan, gumam Zhuawan pada dirinya sendiri. Dalam puluhan ribu tahun, ada banyak pewaris, bukan? Zhuawan tiba-tiba bertanya. Dewa gunung tersenyum dan berkata, kamu adalah pewaris ke-72, dan wali itu adalah pewaris ke-71. Lalu bagaimana dengan 70 ahli waris pertama? Mungkinkah? Dewa gunung menganggup dan berkata, tebakanmu benar. Mereka semua gagal dan mati. Mereka semua mati dalam misi alam atas. Saya mendengar bahwa ada enam area terlarang di alam atas. Apakah ini enam area terlarang di gunung ke-19? Tampaknya semua pembudidaya di gunung ke-18 menjadi pucat ketika berbicara tentang gunung ke-19. Sepertinya ada sesuatu yang tabu, kata Zhuawan dengan suara yang dalam. Gunung ke-19. Anda menebak dengan benar. Enam kawasan terlarang berada di gunung ke-19. Itu adalah gunung terkutuk. 70 pewaris pertama semuanya meninggal di gunung ke-19. Sedangkan sang penjaga, dia hanyalah seorang pengecut. Dia tidak memasuki area terlarang dan tetap mempertahankan nyawanya, kata Dewa Gunung dengan sedikit fluktuasi dalam suaranya. Apakah gunung ke-19 begitu menakutkan? 71 pewaris pertama semuanya gagal. Zhuawan mengerutkan kening dan berkata tidak percaya. Bukan hanya ahli warisnya. 18 pegunungan telah mengirimkan banyak penggarap masuk, namun tidak ada seorang pun yang pernah keluar. Oleh karena itu, gunung ke-19 terkenal di antara pegunungan 18. Sangat ganas hingga orang-orang menjadi pucat saat menyebutkannya. Kata Dewa Gunung. Juga, sistem budidaya tubuh alam atas diciptakan oleh kalian. Zhuawan tiba-tiba bertanya. Dewa Gunung menggelengkan kepalanya dan berkata, tepatnya, itu diciptakan oleh Dewa Gunung pertama. Bakat Dewa Gunung pertama sangat menakutkan. Karena tidak ada hukum langit dan bumi di sini, dia menciptakan sistem budidaya tubuh dengan paksa itu membantu para penggarap di alam atas untuk memiliki kemungkinan menjadi orang suci dengan tubuh mereka. Baru saja, kamu seharusnya bertarung dengan Hao Zi, kan? Tubuhnya sebanding dengan sage mendalam biasa. Bahkan tanpa kekuatan hukum, sage mendalam biasa masih tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini adalah tubuh suci. Terlebih lagi, aku bisa dengan bangga mengatakan bahwa ketika seseorang telah mengembangkan tubuh suci, maka mereka tidak akan terkalahkan di alam yang sama. Setidaknya, akan sulit bagi para sage di alam yang sama untuk membunuh seseorang yang memiliki tubuh suci. Zhuawan dan Long Xiaotian mengangguk setuju. Pertarungan Long Xiaotian dan Hao Zi telah disaksikan oleh Zhuawan. Dia secara alami mengalami teror dari tubuh suci. Meskipun Long Xiaotian adalah seorang sage besar yang telah menguasai dua jenis hukum, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun melawan Hao Zi. Long Xiaotian diam-diam mengirimkan suaranya ke Zhuawan, tampaknya Dewa Gunung Pertama adalah eksistensi terkuat di antara delapan belas Dewa Gunung. Jika Dewa Gunung ke-delapan belas begitu menakutkan, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Senior, menurutku kamu pasti punya tujuan sendiri menceritakan begitu banyak hal kepadaku, bukan? Mengapa kamu tidak mengatakannya secara langsung saja? Zhuawan tiba-tiba berkata. Dewa Gunung tertawa dan berkata, kamu memang orang yang pintar. Sebenarnya tujuan saya sangat sederhana. Saya berharap ketika kamu memasuki Gunung ke-19, kamu dapat membawa secercah jiwaku bersamamu. Zhuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga ingin masuk. Gunung ke-19 adalah satu-satunya tempat di alam atas yang berisi hukum langit dan bumi. Dikatakan bahwa ada juga hukum pola ketuhanan di sana. Tentu saja, saya ingin masuk dan melihatnya. Tentu saja, sebagai hadiahnya, aku akan mengirim lengsing untuk membawamu ke Gunung ke-19. Dia jauh lebih akrab dengan lautan iblis daripada dirimu dan bisa menghemat banyak waktu, kata Dewa Gunung tanpa ragu-ragu. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, hadiahmu tidak cukup. Mendengar ini, Dewa Gunung menyipitkan matanya dan berkata, lalu apa lagi yang kamu inginkan? Zhuawan berkata dengan tenang, metode kultivasi para kultifator tubuh. Mata Dewa Gunung berangsur-angsur menjadi dingin dan berkata, ini adalah metode kultivasi yang tidak diturunkan ke alam atas. Kamu benar-benar menginginkan ini. Zhuawan tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, aku khawatir aku tidak bisa membawa sedikitpun jiwamu bersamaku. Apakah kamu mengancamku? Mata Dewa Gunung menjadi dingin. Lagi pula, aku mempertaruhkan nyawaku untuk memasuki Gunung ke-19. Karena kamu tidak mau membayar harganya, mengapa aku harus membawa rohmu masuk? Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Dewa Gunung mengerutkan kening dan tekanan mengerikan muncul, menimpa Zhuawan dan Long Xiaotian. Long Xiaotian tertawa dan Sein Energy menyembur keluar. Dua hukum angin dan kegelapan terjalin di permukaan tubuhnya untuk melawan tekanan Dewa Gunung. Keduanya sempat menemui jalan buntu selama beberapa menit. Tekanan yang dikeluarkan oleh Dewa Gunung perlahan menghilang dan dia mendengus, aku akan memberimu metode kultivasi kultivator tubuh. Sudut mulut Zhuawan melengkung saat dia mengulurkan tangannya dan berkata, saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Huff, ini adalah metode budidaya para penggarap tubuh. Mengolah metode budidaya ini sangatlah menyakitkan. Anda sebaiknya bersiap. Dewa Gunung mendengus dan cahaya berwarna giyok terbang dan mendarat di depan Zhuawan. Dia kemudian melanjutkan, kapan Anda berencana pergi ke Gunung ke-19? Tidak perlu terburu-buru. Gunung ke-19 sangat berbahaya. Saya perlu mengembangkan metode kultivasi ini sebelum saya dapat bersiap memasuki Gunung ke-19. Zhuawan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bermain-main denganku? Aura Dewa Gunung menjadi sangat ganas. Saya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah Anda mengatakan bahwa angka kematian di area terlarang sangat tinggi? Jika Anda ingin meningkatkan tingkat kelangsungan hidup Anda, memiliki lebih banyak kartu truf berarti lebih banyak perlindungan. Juga, demi kultivasi, saya harap Anda dapat bekerja sama sepenuhnya dengan saya dan membantu saya mengolah tubuh fisik saya. Semua ini untuk meningkatkan peluang saya memasuki area terlarang di Gunung ke-19. Zhuawan berkata tanpa tersipu. Wajah Dewa Gunung memerah dan matanya menyemburkan api. Namun, dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, saya harap Anda berhasil memasuki Gunung ke-19. Setelah dia selesai berbicara, kepala di langit perlahan menghilang. Saat itu menghilang, sebuah token giok muncul di tangan Zhuawan. Kamu bisa menggunakan token giok ini untuk berkomunikasi denganku. Namun, jika tidak ada masalah besar, kamu tidak perlu mencariku. Cari saja Leng Xing dan Hao Xi. Token giok ini setara dengan kehadiranku. Mereka tidak akan membangkang. Suara Dewa Gunung terdengar di benak Zhuawan. Sudut mulut Zhuowen membentuk senyuman. Tampaknya Dewa Gunung ke-18 akhirnya berkompromi. Namun, Zhuowen masih ragu. Apakah keinginan Dewa Gunung ke-18 untuk memasuki zona terlarang benar-benar karena hukum Saint Rune? 1430. Tubuh ketuhanan yang tidak bisa dihancurkan segudang dao. Tuan Dewa Gunung benar-benar memberikan tablet giok itu kepada kedua orang ini. Bukankah ini lelucon yang berlebihan? Di puncak Gunung ke-18, Hao Xi dan Leng Xing memandangi dua sosok yang duduk bersila di peron dengan ekspresi rumit. Setelah Dewa Gunung pergi, mereka berdua naik ke tingkat keempat. Kemudian, Zhuowen menunjukkan tablet giok Dewa Gunung kepada mereka. Seperti yang dikatakan Dewa Gunung, Leng Xing dan Hao Xi sangat patuh pada Zhuowen. Meski keduanya sangat enggan, mereka tidak berani melanggar perintah Dewa Gunung. Zhuowen tiba-tiba bertanya pada Leng Xing dan Hao Xi, dapatkah tubuh ketuhanan yang tidak dapat dihancurkan dari segudang dao ini benar-benar membantu seseorang mencapai tubuh ketuhanan dan menjadi sebanding dengan tubuh ketuhanan. Leng Xing dan Hao Xi saling berpandangan. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, kami juga tidak tahu, karena tidak ada seorang pun di alam atas yang pernah mencapai alam tubuh ilahi. Bahkan penciptanya, Dewa Gunung pertama, hanya mencapai alam kesempurnaan agung. Tubuh ilahi, dia terjebak pada tahap terakhir dan tidak dapat menerobos. Tubuh suci juga dibagi menjadi tiga alam, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan besar, yang berhubungan dengan sage mendalam, sage surga, dan sage abadi. Selain itu, dikatakan bahwa terobosan tubuh suci sangatlah sulit. Leng Xing dan Hao Xi keduanya memiliki sedikit keberhasilan dalam badan suci, dan dikatakan bahwa mereka dapat menghancurkan sage besar biasa. Terlebih lagi, keduanya telah menembus tubuh suci selama ribuan tahun, namun mereka masih belum mencapai ambang kesuksesan besar. Dapat dikatakan bahwa terobosan tubuh suci mirip dengan seorang sage, dan dalam arti tertentu, itu bahkan lebih sulit. Zuawan menyukai kekuatan tubuh suci, jadi dia meminta metode pemurnian tubuh kepada Dewa Gunung ke-18. Bayangkan saja, kesuksesan kecil Sein Bodhi dapat menghancurkan sage besar biasa. Jika kekuatan hukum sage besar ditambahkan, itu tidak akan sesederhana satu tambah satu sama dengan dua, itu akan menjadi lompatan kualitatif. Meskipun belum ada tubuh suci yang mampu menguasai kekuatan hukum, Zuawan memiliki firasat bahwa jika tubuh suci digabungkan dengan kekuatan hukum dan jiwa naga, kekuatannya pasti akan mengalami perubahan kualitatif. Ini adalah intuisi yang sangat kuat. Zuawan, apakah kamu benar-benar akan mengolah tubuh ketuhanan yang tidak bisa dihancurkan segudang dao? Long Xiao Tian memandang Zuawan dan bertanya, Ya, ayah, kamu juga harus berkultivasi bersama kami. Dibandingkan dengan kultivator tubuh, tubuh fisik kita sebenarnya masih sangat lemah. Jika kita tidak membangun pertahanan di sekitar tubuh kita dalam pertempuran, sangat mudah untuk terluka parah. Jika tubuh fisik kita disucikan, meskipun kita tidak menggunakan kekuatan hukum, aku khawatir kita masih bisa bertarung melawan seorang sage. Jika kita menggunakan kekuatan hukum, kekuatan tempur kita akan meningkat secara eksponensial. Selanjutnya, ini metode kultivasi tubuh sangat cocok untuk kita kembangkan Ryuka, kata Zuawan dengan mata cerah. Long Xiao Tian tercengang. Ia menganggup dan berkata, Kau benar. Lagi pula, tidak ada hukum langit dan bumi di tempat ini. Terlebih lagi, aliran waktu di sini sangat lambat. Kita punya banyak waktu. Merupakan ide bagus untuk mengembangkan dewa abadi. Tubuh. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, mereka mulai mengolah tubuh ilahi yang tidak bisa dihancurkan segudang dao. Dengan bimbingan Leng Xing dan Hao Zi, keduanya berkembang pesat. Dalam satu tahun, dia berhasil menembus tubuh raja. Dalam sepuluh tahun, dia berhasil menembus tubuh kaisar. Dalam seratus tahun, dia telah mencapai badan kaisar. Kecepatan ini membuat Leng Xing dan Hao Zi tercengang. Bukankah kecepatan kedua orang ini mengolah tubuh ketuhanan yang abadi terlalu cepat? Mereka jauh lebih cepat daripada jenius terkuat di gunung ke-18. Ini. Leng Xing dan Hao Zi sangat terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Tidak ada keraguan bahwa kecepatan kultifasi Zhuawan dan Long Xiaotian membuat kedua badan sage tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari bahwa kedua orang ini lebih cocok untuk mengolah tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan segudang dao daripada mereka berdua. Faktanya, Zhuawan dan Long Xiaotian tidak terkejut. Keduanya telah mencapai puncak seni bela diri. Bagaimana mereka bisa menjadi lemah ketika mereka bisa menjadi sage dan menguasai kekuatan hukum? Metode budidaya yang berbeda mengarah pada tujuan yang sama. Bahkan metode pengembangan tubuh pun memiliki bayangan seni bela diri. Karena mereka berdua telah menguasai metode kultifasi tubuh, kecepatan kultifasi mereka secara alami jauh lebih cepat daripada mereka yang baru memulai. Badan kaisar dibagi menjadi sembilan tahap. Kecepatan kultifasi Zhuawan dan Long Xiaotian hampir sama. Mereka berdua berhasil menembus tubuh kaisar dalam waktu sekitar seratus tahun. Namun, mereka membutuhkan waktu seratus tahun untuk beralih dari tahap pertama ke tahap kesembilan tubuh kaisar. Jelas sekali, kultifasi tubuh sama dengan seni bela diri. Semakin jauh melangkah, semakin sulit untuk berkultifasi. Karena tidak ada hukum langit dan bumi di sini, Long Xiaotian, yang masih seorang sage besar, belum membuat kemajuan apapun dalam budidaya seni bela diri. Namun, dalam 200 tahun, pemahaman Long Xiaotian tentang hukum langit dan bumi menjadi lebih mendalam. Zhuawan percaya bahwa selama Long Xiaotian meninggalkan Istana Naga Azure atau memasuki Gunung ke-19, dia pasti akan membuat terobosan cepat. Terlebih lagi, itu tidak sesederhana menerobos dunia kecil. Hasil panen Zhuawan juga tidak sedikit. Saat mengolah tubuhnya, dia tidak mengabaikan seni bela dirinya. Tingkat budidayanya telah meningkat dari alam kaisar agung tahap ke-8 ke alam kaisar agung tahap ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari alam semi-sage. Dia hampir sama dengan Long Xiaotian. Dia juga memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup. Ketika saatnya tiba, dia mungkin bisa langsung menjadi alam semi-sage. Sedangkan untuk alam sage, Zhuawan merasa itu akan sangat sulit. Saat itu, Yanji telah memperingatkan Zhuawan bahwa sumber Xiaohei terlalu kuat. Pada akhirnya, akan jauh lebih sulit baginya untuk menerobos ke alam berikutnya dibandingkan orang biasa. Mungkin lebih mudah untuk menerobos ke alam kecil, tapi begitu mencapai alam besar, kesulitannya akan sangat menakutkan. Ketika dia menerobos ke alam kaisar, Zhuawan bisa dikatakan telah menghabiskan banyak usaha sebelum dia cukup beruntung untuk menerobos. Yang lain hanya membutuhkan satu hati kekuatan kekaisaran untuk menerobos ke alam kaisar dengan lancar. Zhuawan telah menelan lebih dari 10 hati kekuatan kekaisaran sebelum akhirnya berhasil menerobos dengan susah payah. Adapun alam sagere alam yang lebih tinggi, Zhuawan tahu bahwa pasti akan jauh lebih sulit baginya untuk menerobos daripada alam kaisar. Dalam hal ini, Zhuawan sudah mempersiapkan diri. Saya mendengar dari Pak Tua Sao bahwa konferensi 9 Ketenangan ini akan berbeda. Saya mendengar bahwa akan ada keberuntungan orang suci. Benda itu dapat meningkatkan peluang seorang pejuang untuk menjadi seorang sage. Saya harus berpartisipasi dalam konferensi 9 Ketenangan ini. Zhuawan bergumam dengan suara rendah. Entah itu keberuntungan suci atau balas dendam terhadap enam dunia bawah besar, Zhuawan harus pergi ke alam 9 Ketenangan. Berderak. Zhuawan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju. Angin astral yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan ruang dalam jarak puluhan meter di sekitar Zhuawan benar-benar runtuh. Pukulan ini cukup untuk membunuh kaisar agung yang tak terkalahkan. Bahkan seorang semi sage biasa pun tidak akan mampu menahannya. Ini hanyalah kekuatan tubuh fisik Zhuawan. Jika saya menambahkan kekuatan hukum, saya mungkin dapat meningkatkan kekuatan fisik saya ke tingkat yang lebih kuat lagi. Mata Zhuawan berkedip. Hukum api keluar dari mata kirinya dan menempel pada permukaan tubuhnya. Tiba-tiba, hukum api melonjak di permukaan tubuh berotot Zhuawan dengan lintasan yang aneh. Seolah-olah itu adalah tato yang terukir di tubuhnya. Ledakan. Zhuawan meninju lagi, dan api membubung ke langit. Kemudian, lautan api yang mengerikan menyebar dari cakrawala gunung ke-18. Lautan api dipenuhi dengan hukum api yang kuat. Orang ini, dia jelas memiliki tubuh kaisar pangkat 9. Bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan mengerikan seperti itu? Terutama kekuatan aneh di permukaan tubuhnya. Apa itu? Melihat lautan api yang mengerikan dan hukum api yang melonjak di lautan api, Leng Xing dan Hao Zi terkejut. Kekuatan pukulan Zhuawan jauh melebihi kekuatan tubuh kaisar pangkat 9 biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa tubuh kaisar pangkat 9 tidak dapat menahan pukulan ini sama sekali. Sangat kuat, Zhuawan. Kekuatan pukulanmu sungguh hebat. Tubuh fisik Anda yang digabungkan dengan hukum api dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Pukulanmu sudah sebanding dengan seniman bela diri Sky Archane Saint-Realem biasa. Long Xiao Tian tertawa. Ayah, aku ingin tahu kekuatan macam apa yang bisa kamu berikan. Bagaimanapun juga, Anda telah menjadi orang suci. Hukum Saint-Rune Anda jauh lebih kuat dari saya. Ditambah dengan tubuh kaisar pangkat 9, aku khawatir itu jauh lebih menakutkan daripada milikku. Zhuawan menggelengkan kepalanya. Long Xiao Tian menyeringai dan ada sedikit semangat di matanya. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Hukum angin digabungkan dengan tubuh kaisar pangkat 9. Dengan itu, angin kencang tiba-tiba muncul di sekitar Long Xiao Tian. Kemudian, permukaan tubuhnya mulai menguraikan pola hukum angin. Ledakan. Long Xiao Tian meninju, dan angin di sekitarnya menjadi lebih kencang. Itu menyebar dari beberapa puluh kaki hingga seratus kaki, lalu hingga seribu kaki, dan akhirnya ke tepi laut iblis yang menakutkan di sekitar gunung ke-18. Ledakan. 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 Angin kencang menyapu, dan ratusan pilar air yang menakutkan muncul di permukaan laut iblis yang menakutkan. Kemudian, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di laut meratap dan tanpa sadar terlempar ke udara oleh pilar air. Pof. Pof. Bila angin yang mengerikan terkandung di dalam pilar air, itu seperti penggiling daging tanpa ampun, dan binatang buas yang tersapu ke dalam pilar air semuanya berubah menjadi bui darah. Dalam sekejap, area dalam jarak beberapa ratus mil dari gunung ke-18 ditutupi oleh hujan darah. Mendesis. Mendesis. Serangan mengerikan itu langsung menarik perhatian banyak pembudidaya di gunung ke-18. Hal itu terutama terjadi ketika mereka melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di cabik-cabik. Satu demi satu, mereka tersentak. Para pembudidaya ini belum pernah melihat atau mendengar badai yang begitu mengerikan. Leng Xing dan Hao Zi bahkan lebih terkejut lagi. Mereka sama sekali tidak memahami kekuatan hukum, dan gaya bertarung mereka sangat monoton. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Long Xiao Tian, yang diresapi dengan hukum angin dan dapat menciptakan badai yang mengerikan hanya dengan satu pukulan. Benar-benar menakutkan. Ini jauh lebih kuat daripada hukum angin. Zua Wen juga kaget, tapi dia lebih bersemangat. Kombinasi tubuh fisik dan hukum dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Jika tubuh ilahi digabungkan dengan hukum rune suci, bukankah kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan? Zua Wen bergumam. Namun, ini hanyalah sebuah pemikiran. Apakah itu tubuh ilahi atau negara ziarah? Masih sulit bagi Zua Wen. Mungkin kita bisa berangkat ke gunung ke-19. Long Xiao Tian sangat bersemangat dan berkata kepada Zua Wen. Sudah waktunya. Zua Wen mengangguk. Dia tidak berniat menunda lebih lama lagi. Kesulitan untuk menembus tubuh ilahi terlalu besar. Jika dia tidak memiliki peluang, dia takut dia akan menjadi seperti Leng Xing dan Hao Xi, yang mungkin terjebak selama ribuan tahun. menerima kasih telah menonton.